Intro Saudara inisasi yang ketiga Tentang pro kontra terkenaan dengan persembahan persepuluhan Apakah masih berlaku atau sudah tidak berlaku? Dalam zaman perjanjian baru Yang poin ketiga ini saya akan membahas Saudara Argumentasi dari pihak orang-orang yang dalam tanda petik anti persepuluhan ini Yang mengatakan bahwa hukum tentang persembahan persepuluhan itu adalah hukum perjanjian lama Tidak ada dalam perjanjian baru Perjanjian baru tidak mengatakan bahwa hukum itu tetap berlaku Dan perjanjian baru mengajar untuk memberi dengan sukarela Jadi persembahan sukarela dianggap menggantikan persembahan persepuluhan yang diharuskan itu Saya akan kutip beberapa komentar ya Ini beberapa komentar ya Memberikan persembahan persepuluhan tidak pernah diberitakan dimanapun dalam perjanjian baru Dalam borong setelah kalvari Perjanjian baru tidak mencakup pemberian persembahan persepuluhan setelah kalvari Untuk menyokong keimaman lewi yang dilarang untuk mempunyai tanah atau properti Pengajar-pengajar persembahan persepuluhan yang menghobatkan pemberian persembahan persepuluhan dari kitab pulangan Nehemiah, Maliaki, Matius, dan Lukas Mengabaikan prinsip-prinsip yang benar dari penafsiran Perjanjian atau covenant Dan konteks dari kitab-kitab itu Maliaki ditujukan kepada Israel perjanjian lama Dan bukan kepada gereja Pasal 1 ayat 1 Itu tidak pernah dikotip dalam perjanjian baru Dalam borong setelah kalvari Untuk mengesahkan pemberian persembahan persepuluhan Dalam faktanya Maliaki secara khusus mengingatkan para pembaca tenang konteksnya dari hukum Taurat Ini sekarang dia kutip Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, Hambaku, di Gonong Borek Untuk disampaikan kepada seluruh Israel Yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Pasal 4 ayat 4 Juga Nehemiah 10 ayat 28 dan 29 Saudara, dia mengutip 3 ayat ya Coba lihat Kita perhatikan ya Maliaki 1 ayat 1 Ucapan ilahi Firman Tuhan Kepada Israel Dan itu dikatakan oleh dia tidak untuk gereja Kepada Israel Dengan perantaran Maliaki Maliaki 4 dan 4 Ingatlah kepada Taurat Yang telah kuperintahkan kepada Musa, Hambaku, di Gonong Borek Untuk disampaikan kepada seluruh Israel Yakni ketetapan-ketapan dan hukum-hukum Nehemiah 10, 28, 29 Dan orang-orang yang lain Yakni para imam dan orang-orang lewi Para penunggu pintu berbah Para penyanyi Para budak Dibayat Allah Dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri Untuk patuh kepada hukum Allah Serta istri mereka Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka Begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti Menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka Yakni pemuka-pemuka mereka itu Mereka bersumpah kutuk untuk hidup Menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaran Musa, Hambaklah itu Dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan Yakni Tuhan kami Serta segala peraturan dan ketapannya Saudara Bagi saya ini betul-betul taksiran yang konyol Dari seorang yang punya gelar PhD Kalau maleaki Karena adanya maleaki satu et satu Dianggap ditujukan hanya kepada Israel Nah karena cara penaksiran itu harus secara konsisten Yang diberlakukan untuk semua kitab dalam Alkitab Surat Paulus kepada jemaah di Roma hanya berlaku untuk orang Roma Dan sebagainya sehingga akhirnya Tidak ada satu kitab atau ayat pun yang berlaku untuk kita Dan kata-kata Russell Kelly tentang konteks hukum Taurat Dari maleaki 4 dan 4 dan 9 dan 10 dan 8 dan 9 Juga merupakan sesuatu yang konyol Karena zaman itu memang perjanjian barunya belum ada Maunya tidak konteks hukum Taurat mau apa Itu hanya ada petal waktu itu Jadi ini betul-betul banyolan bagi saya orang satu ini Ini sekarang kata-kata Russell kali lagi Di sana tidak ada satu pun teks perjanjian baru Yang mengajarkan pemberian persembahan persepuluhan setelah salib Sekarang pemerintah dari Lemski Dalam tafsirannya tentang Lukas 11 dan 42 Salah satu fakta yang jelas adalah bahwa Injil-Injil menyebut pemberian persembahan persepuluhan hanya 3 kali Dalam 3 pengecaman tentang orang-orang Farisi dan semuanya menyerang dengan kecaman yang keras 3 referensi yang lain ditemukan dalam Ibrani Pasal 7 ayat 5-9 Dan semata-mata bersifat sejarah Sekalipun semua rasul-rasul tak adalah orang-orang Yahudi yang dibesarkan Dalam memberikan persepuluhan Yang manapun dari mereka tak memberikan satu katapun untuk menunjukkan bahwa dalam perjanjian baru Orang-orang gereja bisa menemukan bahwa pemberian persembahan persepuluhan merupakan suatu metode Yang menolong untuk membuat kontribusi pada pekerjaan dari gereja Ketidakadaan yang kuat ini sangat diperkuat oleh metode yang berbeda secara total Yang diusulkan oleh Paulus pada waktu yang meminta gereja-gereja Untuk suatu persembahan yang besar 1 kontus 16 ayat 1 dan terusnya 2 kontus 8 ayat 4 dan terusnya Secara exegesis Dan karena itu secara dogmatik dan etis Perjanjian baru menentang pemberian persepuluhan sebagai sah dalam perjanjian baru Keinginan untuk lebih banyak uang Juga untuk lebih banyak uang di dalam dan untuk gereja Tidak boleh membutuhkan mata kita Pada jalan-jalan yang digunakan untuk mendapatkannya Saya tidak memberikan ayat-ayat yang dia gunakan ya Karena nanti akan saya berikan Karena tidak usah Nanti kita lihat ayat-ayatnya cocok atau tidak ya Jadi Persembahan persepuluhan Tidak ada Dikantikan dengan Teks-teks itu Kalau sudah baca Itu menurut dia Persembahannya sukarela Dan kebanyakan mereka memang seperti itu Menggunakan teks-teks yang sama Dan mengatakan persembahannya sukarela dalam zaman perjanjian baru Karena banyak penolongan komentari Ini John Wolford ya Orang harus berhati-hati dalam menerapkan janji-janji ini Maaf Dia memberikan komentar ini tentang Malaya Ketika 13 ya Malaya Ketika 2012 Orang harus berhati-hati dalam menerapkan janji-janji ini Kepada orang-orang perjaya zaman sekarang Perjanjian Musa dengan janji-janjian tentang berkat-berkat materi bagi Israel Untuk kataan mereka Tidak berlaku lagi Esis 2 ayat 4 ayat 4 ayat 4 ayat 8 ayat 13 Tetapi perjanjian baru berbicara tentang kemurahan hati dan memberi Sekalipun tak menuntut persembahan persepuluhan dari orang-orang percaya zaman sekarang Perjanjian baru memang berbicara tentang berkat Allah kepada mereka yang memberi Dengan murah hati Bagi kebutuhan-kebutuhan dari gereja Dan khususnya bagi mereka yang berceripayah dalam firman Kisah 4 ayat 1 ayat 35 2 ayat 9 ayat 6 ayat 12 Galatia 6 ayat 6 Filipin 4 ayat 14 ayat 19 So, kisah 4 dan 2 ayat 9 nanti akan saya berikan di bawah Saya bacakan Galatia 6 ayat 6 Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu So, ini tidak dikatakan kalau memberinya dalam kebaktian atau apapun ya Tidak diberikan semacam demikian Memang memberi, tapi yang memberi bagaimana? Dalam acara kebaktian? Tidak ada Konteknya tidak pernah dikatakan bahwa itu kebaktian Kalau memang mau strik Filipin 4 ayat 19 Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku Kamu selitau juga, hai orang-orang Filipi Pada waktu aku baru mulai mengabarkan injil Ketika aku berangkat dari Makedonia Tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan pilih hutang dengan aku Selain daripada kamu Karena diri selalu nikah pun kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku Tapi yang kau tanggakan bukanlah pemberian itu Melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu Malah lebih daripada itu Aku berkelipan Karena aku telah menerima kirimanku dari Epavoditus Kau itu persembahan yang harum Kau itu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah Allah ku akan memulai segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Nah itu maksudnya persembahan dari orang kepada Rasul Paul Sebagai hamba Tuhan Tapi tidak dikatakan di dalam konteks kebaktian dan sebagainya Sekarang saya berikan komentar dari Leland Hendrickson Termasuk orang yang anti persepuluhan dia ya Komentarnya tentang Matius 23-23 Selama ketentuan-ketentuan hukum seremonial yang ditegahkan secara ilahi Belum dihapuskan Dalam korong kolosa 2 ayat 14 Yaitu atau artinya Selama Yesus belum mati installit Hukum Torah berkenaan dengan pemberian persepuluhan masih tetap sah Pada waktu ditanyakan Prinsip-prinsip apa yang ada dalam perjanjian baru Untuk membimbing orang percaya dalam kontribusi keuangan terhadap perkara-perkara kerajaan yang harus ia buat Dan oleh rasa terima kasih ia rasakan didorong untuk buat Jawabannya adalah sebagai berikut A. Ia harus memberi secara sistematis atau teratur Dan secara sesuai Yaitu sesuai dengan kemampuannya 1.16 ayat 2 Dan B. Ia harus memberi dengan murah hati dan dengan sukacita 2.9 ayat 7 Kan gak habis pikir orang Bahkan sekali Ben William Hendrickson juga menggunakan adat ini Nanti kita akan lihat ya Sekarang seorang yang gak pernah saya pakai Arno Sikai Belen Namanya sukar sekali bacanya Dalam komentarnya tentang Malayah ketiga ayat 7.15 Dia berkata-kata Adalah aneh bahkan bahwa Bahkan mereka yang mempunyai pengetahuan yang baik tentang kebenaran Dispensasi atau jaman dan kedudukan jurgawi dari seorang Kristen Mundur pada ayat ini Dan mengklaim bahwa ayat itu masih mengikat Dan harus dipraktekan diantara orang-orang percaya Orang-orang percaya yang diajar dengan baik Tak pernah boleh melihat pada teks ini Seperti tetap berlaku dengan cara apapun pada zaman sekarang Pemberian keten yang benar Seperti segala sesuatu yang lain dari kehidupan dan pelayanan dari seorang percaya yang benar Harus dilakukan Bukan oleh hukum Taurat Tetapi melalui kasih karunia Bukan oleh hukum Taurat Ternyata-ternyata jangan dipaksa diharuskan Tapi melalui kasih karunia Di bawah pimpinan atau pengarahan dari roh kudus Ternyata ini absak sekali Dipimpin roh kudus pemberiannya Dimanapun dalam perjanjian baru Tak ada dikatakan apapun tentang memberikan persembahan persepuluan Soal yang percaya Harus Tadi katanya Tidak hukum Taurat Tapi dia kata harus Harus adalah soal pemberian sukacita Memberi sebagaimana Tuhan telah menjadikannya makmur Membagikannya atau menyalurkannya kepada orang-orang lain Melakukan yang baik Mengingat orang-orang miskin Melalui dalam hal-hal sementara Kepada mereka yang melalui dalam hal-hal rohani Tetapi semua pemberian ini Harus ada di bawah pimpinan atau pengarahan dari roh Allah Jadi saudara yang mengatakan bukan oleh hukum Taurat Tapi dua kali dia menggunakan kata harus ya Sekarang Nelson's Bible Dictionary Dalam perjanjian baru Kata-kata persembahan persepuluan Dan memberikan persembahan persepuluan atau sepersepuluh Muncul hanya delapan kali Matius 23-23 Lukas 12-42 Lukas 18-12 Ibrahim 7-5-6-8-9 Semua teks-teks ini menunjuk pada penggunaan perjanjian lama Dan kepada praktek Yahudi pada saat itu Tak ada dimanapun perjanjian baru secara eksplisit atau jelas Memerintahkan orang-orang Kristen untuk memberikan persepuluan Tetapi sebagai orang-orang percaya Kita harus murah hati dalam membagikan milik materi kita Kepada orang-orang miskin Dan untuk mendukung pelayanan Kristen Kristus sendiri adalah model atau teladan kita dalam memberi Memberi harus tanpa paksaan atau tak terpaksa Rela, sukacita Dan diberikan dalam terang dari tanggung jawab kita pada Allah Memberi harus bersifat sistematis Dan sama sekali tak dibatasi oleh suatu persembahan persepuluan Dari penghasilan kita Kita mengakui bahwa semua yang kita punyai Datang dari Allah Kita dipanggil untuk menjadi pengurus yang setia Dari semua milik kita Rumah 14 ayat 12 Satu kontes 9 ayat 3 Sampai 14 Satu kontes 16 ayat 1 ayat 3 Dua kontes 8 ayat 9 Nah dua kontes 8 ayat 1 Sampai pasal 9 ayat 15 Jadi dua pasal ya Pasal 8 dan pasal 9 Saya hanya bacakan rumah 14 ayat 12 ya Yang lain nanti akan kita lihat Rumah 14 ayat 12 Demikianlah setiap orang diantara kita Akan memberi pertanggung jawab tentang dia sendiri pada Allah Saya kira ayat ini tidak terlalu berhubungan sebetulnya ya Sekarang sudah kita sudah melihat banyak putipan ya Dan apa yang mereka anggap pakai dasar Alkitab Dan sekarang saya mulai memberikan jawaban atau tanggapan terhadap semua itu ya Pertama sudah adalah poin A Kata-kata Yesus atau ajaran Yesus berhubungan dengan persembahan persepuluan Jadi katanya tadi ada yang bilang Yesusnya tidak ngomong apa-apa Atau ya cuma nyinggung toh katanya si Halianto ya Lah saudara Kata-kata Yesus atau ajaran Yesus berhubungan dengan persembahan persepuluan Saudara Lukas pertama adalah Lukas 18-12 ya Ini perumpamaan dia menyinggung orang farisi itu ya Aku berkuasa dua kali seminggu Aku memberikan cek tersepuluh dari segala penghasilanku Saudara ini bagian dari perumpamaan Dimana orang farisi itu dinyatakan oleh Yesus membanggakan hal-hal baik yang dia lakukan Dan nanti juga ada hal-hal yang tidak dia lakukan Bukan perampok, bukan percina dan bagainya Tapi ini hal-hal yang baik Berkuasa dua kali seminggu Memberikan cepat pulih segala penghasilanku Itu hal-hal yang baik ya Saudara bisa baca itu Lukas 18-12 ya Saya tidak usah bacakan semua Saya kira semua saya tahu Jadi bukan orang malam, bukan percina dan bagainya Jadi ini dimasukkan daftar hal-hal yang baik mestinya ya Yang dia lakukan Apa Yesus ngajar itu Menganggap itu baik atau tidak ya Sekarang saudara Kita lihat poin kedua Matius 23-23 ya Jalakalah kamu hai akli-akli taurat dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab persepuluan dari selasih Adaf manis dan cintang kamu bayar Tapi yang terpenting dari hukum taurat Kamu abaikan yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan Yang satu harus dilakukan Dan yang lain jangan diabaikan Berarti dua-duanya mesti dilakukan ya Bandingkan dengan lukas 11-42 Tapi celah karena kamu hai orang-orang farisi Sebab kamu membayar persepuluan dari selasih Inggu dan segala jenis sayuran Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan Jadi bagian akhirnya dari dua ayat ini betul-betul Sama betulnya ya Karena mari kita pelajari sedikit ya Selasih ada manis jintang Juga kalau dalam lukas 11 ada inggu dan sayuran Itu merupakan tanaman-tanaman kebun yang sangat murah Albert Bang dalam taksiran tentang Matius 23-23 Mengatakan ini semua adalah tanaman bumbu Yang murah atau bernilai rendah Jameson Fossett & Brown mengatakan Tuhan kita secara jengaja Menyebutkan hasil-hasil bumi yang paling remeh Sebagai contoh-contoh dari apa yang mereka tuntut Persembahan persepuluhannya dengan sangat teliti Sekarang poin B Kata-kata terakhir dari dua ayat itu ya Yang satu harus dilakukan Dan yang lain jangan diabaikan Kalau kita gak mau memutar-mutar ayat itu Maka mestinya ini menunjukkan Bahwa keduanya harus dilakukan ya Dan kalau kita melihat sambungannya Yaitu ayat 24 Ayat 23-23 sambungannya ayat 24 ya Itu sambungannya Artinya sama dan betul-betul terjalan Kita baca ya ayat 24 ya Hai kamu pemimpin-pemimpin buta Nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu Tersangat unta yang di dalamnya kamu telan Tarjaman Indonesia nyamuk Inggris Genet Sejenis lalat Memang juga menapiskan unta dari minuman Tentu lebih penting Tapi apakah itu berarti Lalatnya tidak ditapiskan Tapi ditelan begitu? Dua-dua ditapiskan kan? Lebih penting menapiskan unta Unta ditelan Lucu Ini memang jelas Hyperbull ya Tapi yang besar Ini dilakukan lebih penting Tapi tidak berarti yang kecil itu Oh ditelan saja Tentu tidak Jadi kalau dilihat Dua-dua dan dua-empat Terjalan Dua-dua mesti dilakukan Memang kasih keadilan dan bagaimana itu lebih penting Tapi persematikan kekuatan itu Tetap harus dilakukan Ya sebetulnya Yesus mengajar ya Bukan yang mengajar menurut saya Film Bapaknya berkata demikian Seekor lalat adalah serangga Jadi lihat tadi kan lalat ya Kalau dalam terjemahan Inggris Semacam lalat ya Seekor lalat adalah serangga Dan karena itu najis Dan demikian juga dengan seekor unta Sama najisnya Cuma itu besar yang unta Untuk menghindari resiko Meminum apapun yang najis Anggur disaring melalui ayatan kain Sehingga kenajisan apapun yang memungkinkan Bisa disaring berinya Jadi jelas sudah ada Semua disaring Besar atau kecil najis Semua disaring Jadi tidak bisa Besarnya disaring Tapi yang kecil ditelan Tidak Nah sekarang saudara Dalam menaksirkan ayat ini saudara Ada yang menganggap bahwa Akhli-akhli taur dan orang-orang faris itu salah Karena melebih-lebihkan hal-hal Yang darinya mereka harus memberikan Persembahan persepuluhan Ini saya kutip kata-kata Herlianto ya Ada beberapa golongan gereja Yang mendasarkan persepuluhan Sebagai pengungsan wajib Yang dibayarkan kepada gereja Berdasarkan ayat-ayat ini Nah dia mengutip Matius 23 dan 23 Dan paralelnya yaitu Lukas 11 dan 42 Lalu dia melanjutkan Pinjauan dua ayat di atas Disini Tuhan Yesus tidak menegur Orang yang tidak memberikan persepuluhan Melainkan maksud dari Tuhan Yesus Adalah menegur Kemunafikan orang-orang farisi Yang merasa harus membayar persepuluhan Tetapi tidak Tuhan Yesus juga tidak menegurkan persepuluhan Sebagai pengajiban Dalam Matius 23 dan 23 dan Lukas 11 dan 42 Kalau ia menyinggung soal persepuluhan Konteknya mengenai percakapannya Dengan orang farisi Yang menekankan perbuatan lahir taurat Dalam golong seperti persepuluhan Tanpa motivasi keadilan Tanpa belas kasihan Dan tanpa kesetiaan Dan kata-kata itu ditujukan Kepada orang farisi Perhatikan baik-baik Persepuluhan yang disinggung Tuhan Yesus dalam Matius 23 Ayat 23 dan Lukas 11 dan 42 Adalah jenis-jenis persepuluhan yang bottom-bottom Yang tidak-tidak Ini ada yang tidak lebih jauh nanti ya Persepuluhan bumbu-bumbu dapur Yaitu persepuluhan celase Adas manis jintang ingu dan lain-lain Yang merupakan hukum persepuluhan tambah-tambahan Yang secara agamawi dilaksanakan ketat Oleh akli aktor dan orang-orang farisi Dari dalam artik sentilan yang lucu ini Kita seharusnya jeli membaca Ayat tersebut bahwa Tuhan Yesus justru sedang mengecam Praktik persepuluhan mereka itu Bahwa jelas dalam Matius 23-23 dan Lukas 12 Tuhan Yesus tidak menyinggung Tentang hukum persepuluhan yang sesuai dengan hukum Musa Tetapi Tuhan Yesus sedang menyorot persepuluhan Tambah-tambahan di luar taurat Tuhan Yesus ketika berbicara dengan para lawannya Orang buka dalam hal ini orang-orang farisi dan ahli taurat Sering dengan gaya bahasa satir yang menyindir Bahkan kadang juga dengan gaya bahasa sarkastik Justru setiap kali Yesus hendak mendobrak Atau membongkar sesuatu dalam kemunafikan ibadah mereka Gaya satir hampir selalu ada Dengan demikian mendapatkan Matius 23-23 dan Lukas 12-42 Diplintir sebagai legitimasi bagi gereja Untuk memut persepuluhan dalam gereja Dan diperlakukan sebagai hukum yang mengikat orang-orang Kristen Jikalau kedua ayat ini masih diperlakukan sebagai alatan Dari para pendeta untuk memperlakukan Umutan persepuluhan dalam gereja Ini adalah bentuk nyata Abusement Abusement itu penyalahgunaan ya Ayat-ayat Alkitab Gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan Gadungan Yang sebenarnya tidak melayang Tuhan Melainkan perut mereka sendiri Roma 16 ayat 18 Mereka yang melakukan tindak kriminal ini Secepatnya harus bertobak Apakah mungkin Yesus mengecam mereka dalam persepuluhan Konteksnya bisa Tahu-tahu dia melacam persepuluhan Menurut saya sama sekali tidak memungkinkan Tapi bagi saya Kata-kata yang paling akhir ini Yang kurang ajarnya bukan main ya Main pukul rata terhadap semua hamba Tuhan Kalau ada satu atau dua Atau bahkan seribu pendeta Yang memang mata duitan Dan melintir-melintir ayat dan sebagainya Untuk mendapatkan banyak uang Itu tidak berarti semua pendeta seperti itu Main pukul rata seperti itu Secara bodoh dan kurang ajarnya Dari hamba setan yang picik Terus terang ini membuat saya marah Jadi saya kasar juga Tuhan brengsek ini tidak punya aturan Yang Allah ngomong Kalau satu dua seribu Apakah semua seperti itu Saya malah mikir-mikir Dia ini kan bukan gereja Apa dia takut persepuluhan masuk gereja Lalu tidak ada orang yang nyumbang Gerakannya dia Apa seperti itu Dia yang mencadu hitam Itu sesuatu yang memungkinkan Tuduh orang ini Rantok, bengok, maling Itu memungkinkan Sekarang saudara Saya telah menjadikan dengan kata-kata Rasul Ghali Jika pendeta-pendeta secara hurufnya Menteri Matius 23-23 Mereka secara hurufnya Akan memerintahkan orang-orang gesten Untuk memberikan pertembahan persepuluhan Dari tanaman-tanaman kebun Seperti yang Yesus perintahkan Jadi disini Rasul Ghali Harus saya akui Ngomong bagus Kata-katanya sangat masuk akal Tapi saudara Pertama Ini bertentangan dengan kata-kata Yesus itu sendiri Matius 23-23 Itu yang satu harus dilakukan Dan yang lain Jangan diabaikan Kalau huruf ya Dia nabrak Nggak peduli dia masuk akal londak Dia nabrak Dan saya sudah tunjukkan Di E-24-nya pun Terjalan dengan E-23-nya Mereka saya nggak bisa ditaksikan dengan lain Masuk akal londak Nggak tahu urusan saya Tapi urusan saya Ayatnya ngomong lebih kian Yang satu harus dilakukan Yang lain Jangan diabaikan Jadi dua-dua Termasuk persepuluhan Harus dilakukan Kedua Pada saat kata-kata itu diterapkan Matius 23-24 Maka Itu akan harus diartikan Bahwa adalah salah bagi mereka Untuk menyaring nyamuk atau lalat Dari minuman mereka Dan mereka seharusnya Cuma nyaring untanya Tapi menelan nyamuk atau lalatnya Dan ini nggak masuk akal Tidak ada orang gila seperti itu Saudara ada Binatang besar Masuk minuman saudara Ada binatang kecil Masuk minuman saudara Kita buang yang besar Yang kecil selalu telan Nggak ada yang semacam Demikian Dua-dua Tapi kalau mau dua-dua Diterapkan kayak 23 Berarti persengan puluhnya Harus dilakukan Nggak bisa tidak Jadi kalau saya terangkan Dalam zaman sekarang Dalam hal-hal yang kecil pun Kita harus memberikan persepuluhan Misalnya saudara punya tabungan Nebang Nggak akan lalu gede Tabungannya Tapi tabungannya cuma Ya katakanlah Dua juta Ya dapat bunga tetap Tapi nggak tahu Tabungannya berapa puluh ribu Ya berapa puluh ribu Berikan persepuluhan Berapa ribu Ya tetap melakukan Nggak ada masalah dengan hal itu Setelah Karena saya berikan komentar Dari orang-orang yang lainnya Bulbit Commentary Tentang Lukas 11 ad 2 Mengatamikan Terluasan sekarang ini Dari hukum taurat Dan sekelompok Orang-orang falisi Telah memperluas Kewajiban primitif Sampai pada tanaman bumbu Yang paling kecil di kebun Seperti selaseh dan inggu Kita tamu bahkan turun Untuk mendiskusikan Apakah Dalam memberikan Persembahan persepuluhan Dari tanaman-tanaman kebun ini Dari tangkai Atau batangnya Juga harus diberikan Persembahan persepuluhan Ya ini memang Memungkinkan orang-orang Itu cukup gendeng Urusan sahabat Ya gila juga Sang guru Selalu lembut Dan penuh perhatian Tidak menyalahkan Ketelitian Yang berlebih-lebihan ini Jika itu dilakukan Untuk memuaskan Bahkan contoh hati Yang bengkok Dan diputir Jadi Kalau orangnya Melakukan itu Daripada Merasa gak enak Tidak Tidak punya tanaman Blembeng Buahnya sepuluh Ya weh Satu kasino Merasa Daripada Hati-hati terganggu Ngasih Ya gak ada yang salah Kasih kenal Salah Kalau Yang mengatakan Begian Tentang Matius 23 Yesus menambahkan Tetapi hal-hal ini Harus kamu taati Tanpa mengabaikan Hal-hal yang lain Penambahan ini Telah membimbing Pada tafsiran-tafsiran Yang bertentangan Memang bro kontranya Banyak Sebagai mana Saya melihatnya Dua posisi ekstrim Harus ditari Di satu sisi Kita tidak boleh Menafsirkan ini Sehingga berarti Bahwa bagaimanapun juga Yesus disini Menyokong Persepuluhan Dari Salasi Adat manis Dan cinta Seandainya Ia mengatakan Ini Tidakkah Ia menghancurkan Argumentasinya sendiri Disamping Paralelisme Dalam Ayat 24 Menunjukkan Bahwa Tuhan Sedang menjadikan Persepuluhan Yang terlalu Teliti Sebagai sasaran Celaan Dan sedang Membandingkannya Dengan menyaring Seekor lalat Tetapi Menelan Seekor unta Apa yang Yesus Maksudkan Adalah ini Hal-hal ini Yaitu Peraturan-peraturan Alat berkenaan Dengan Persepuluhan Kamu harus Taati Tanpa Mengabaikan Hal-hal Yang lebih penting Dari hukum Taurat Keadilan Belakasian Dan Kesetiaan Sudah Dia Kayaknya Kayak Pro kontra Sendiri Kesalin Nah E24 Karena E24 Seperti Sudah Saya bahas Tadi Justru Membenarkan Orang Yang menyaring Baik Untahnya Maupun Nyamuk Atau Lalatnya Tidak Bisa Untahnya Disaring Lalatnya Ditelam Tapi Ada Penasih Yang menganggap Bahwa Mereka Memang Benar Dalam Memberikan Persepuluhan Dari Hal-hal Yang kecil Atau Ramek itu Dan Yang tadi Banyak Yang menolak Tapi Yang di bawah Ini menerima Ini yang harus Kamu lakukan Dan tidak membiarkan Yang lain Tak dilakukan Tuhan kita Tidak keberatan Pada pembayaran Persembahan Persepuluhan Bahkan Dari tanaman Bumbu Yang umum Dipot Ini tidak Mempengaruhi Roh Atau Arti Sebenarnya Dari agama Tetapi Sementara Mereka Melakukan Ini Dan hal-hal Seperti itu Pada Pengabahan Total Dari Keadilan Belas Kasihan Dan Iman Mereka Menunjukkan Bahwa mereka Tak mempunyai Agama Dan Tak tahu Apa-apa Tentang simpat dasar Atau hakikat Dari agama Jelas ya Kalau Persepuluhannya Dibayar Tapi Lalu keadilan Dan damai Dan sebagainya Itu dibuang Ini memang Jelas sekali Tidak Tidak ada tempatnya Tapi sekarang Kita mempersoalkan Persepuluhannya Menurut Alham Club Tetap memang Diberikan Baik Menurut Kementeri Matius 2323 Dia mengatakan Niga Kata celaka Yang keempat Berhubungan Dengan praktek Farisi Tentang Persembahan Persepuluhan Secara teliti Dari semua milik mereka Mereka berjalan Begitu jauh Sehingga Membawa praktek Itu turun Pada bumbu Atau rempah-rempah Terkecil Dari tanaman Celasi Adat manis Dan cintam Sementara Secara teliti Mengikuti Atau menta Arti Hukum Taur Dalam hal ini Imam 2730 Mereka gagal Untuk mewujudkan Keadilan Belas Kasian Dan kesetiaan Yang dituntut Oleh Hukum Taur Mereka Menutamakan Atau menekankan Hal-hal yang kecil Menapiskan Nyamuk Hal-hal yang besar Yesus Bukan berkata Bahwa Perseman-perseman Tidak penting Ia berkata Bahwa mereka Sepenuhnya Mengabaikan Satu hal Sebagai Ongkos Dari hal yang lain Mereka seharusnya Melakukan Keduanya Calvin Matius 23 Dia berkata Mekan Karena itu Ia mengakui Bahwa apapun Yang Allah telah Perintahkan Harus dilakukan Dan bahwa Tidak ada bagian Darinya yang boleh Dihapuskan Atau diabaikan Tetapi Mempertahankan Bahwa semangat Untuk seluruh Hukum Taurat Bukanlah alasan Mengapa kita Tidak harus berkeras Atau menuntut Terutama pada Hal-hal yang terpenting Jadi Ia menunjukkan Bahwa mereka Membalik urutan Yang wajar Yang membaktikan Diri mereka sendiri Dalam hal-hal Yang terkecil Pada waktu Mereka seharusnya Mulai dengan Hal-hal yang terpenting Karena Perseman-persepuluhan Hanyalah Sejenis tambahan Karena itu Kristus Menegaskan bahwa Ia tidak Mempunyai tujuan Untuk mengurangi Otoritas Bahkan dari Perintah-perintah Atau hukum-hukum Yang terkecil Sekalipun Ia menganjurkan Dan menuntut Urutan-urutan Yang seharusnya Dalam entah Hukum Taurat Yang besar Memang Tidak harus Dilahulukan Itu yang Tapi memang Tidak berarti Yang kecil Mesti dibuang Tidak Kadang Arthur P Berkatan Bikian Kristus Kristus sendiri Telah Menempatkan Persetujuannya Dan menaruh Persetujuannya Pada Perseman-persepuluhan Celakalah Kamu Akli-akli Taur Dan orang-orang Farisi Orang-orang Munafik Karena kamu Membayar Perseman-persepuluhan Dari selasi Asas manis Dan cinta Dan telah menghapus Atau mengabaikan Persoalan-persoalan Yang lebih penting Dari hukum Taurat Penghakiman Belas kasihan Dan iman Hal ini harus Kamu lakukan Dan jangan Membiarkan Yang lain Tidak dilakukan Matius 23-23 Dalam ayat itu Kristus Memarai Asli-asli Taurat Dan orang-orang Farisi Karena Kemunafikan mereka Mereka Sangat ketat Dan teliti Dalam memberikan Perseman-persepuluhan Dari tanaman Taman Kebun Tetapi di sisi lain Mereka telah mengabaikan Persoalan-persoalan Yang lebih penting Seperti penghakiman Atau keadilan Dan belas kasihan Tetapi sementara Kristus mengakui Bahwa mempraktikan Keadilan dan belas kasihan Lebih penting Daripada memberikan Perseman-persepuluhan Itu adalah Suatu persoalan Yang lebih penting Sementara Dia berkata Hal-hal ini Harus mereka lakukan Tetapi Dia berkata Hal-hal lain Ini Tak boleh Kamu biarkan Untuk tidak dilakukan Ia tidak Mengesampingkan Perseman-persepuluhan Ia menempatkan Keadilan dan belas kasihan Sebagai Lebih penting Tetapi Ia menempatkan Otoritasnya Pada praktek Dari persembahan-persepuluhan Dengan berkata Hal-hal ini Harus engkau lakukan Dan jangan Membiarkan Yang lain Tidak dilakukan Adalah baik Bagi kita Jika kita oleh Kasih karunia Allah Tidak mengabaikan Keadilan dan belas kasihan Dan iman Adalah baik Jika kita Adalah baik Jika oleh Kasih karunia Allah Hal-hal itu telah Mendapatkan tempat Di tengah-tengah kita Tetapi Persembahan-persepuluhan Tidak boleh dibiarkan Tak dilakukan Dan Kristus sendiri Mengatakan Demikian Jadi saudara Ingenior Dari Lianto Tadi yang menganggap Orang-orang yang Menggunakan Adati sebagai dasar Untuk memberikan Persembahan-persepuluhan Bagi hamba-hambat Tuan gadungan Yang melayani Perut mereka Dan bagianya Seakan-akan Penafsirannya Tentang air Itu adalah Satu-satunya Penafsiran yang ada Saya pikir Orang-orang Ini sebaiknya Membaca Lebih banyak Buku-buku Tafsiran Daripada Menjadi seperti Kata busuk Di bawah Tempurungnya Dia tidak pernah Baca Lalu dia anggap Calvin itu Juga orang Seperti itu Arthur Pink Juga orang Seperti itu Dan sangat banyak Penafsir yang Setuju Pro-kontranya Membanyak Pro-ada Kontra ada Dia katakan Saya akan-akan Tafsirannya Dia satu-satunya Tafsiran yang ada Ini kata Di bawah Tempurung Sudah bodoh Tapi menghakimi Orang lain Sekarang Poin ketiga Sekarang saudara Bagaimana Kalau ajaran Yesus Tentang Persembahan Persepuluhan Dari orang Farisi Itu tadi Di hubungkan Dengan Matius 5 Ayat 20 Yang berpunyai Demikian Maka Aku berkata Kepada Jika hidup Keagamaan Maka mau tidak Lebih benar Daripada Hidup Keagamaan Akhlik Akhlik Orang Dan Orang Orang Farisi Sesungguhnya Kamu Tidak Akan Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Nah Sekarang Seorang Nama John Danton Saya Tidak Kebenarannya Melampaui Kebenaran Dari Akhlik Akhlik Orang Orang Farisi Dan Para Akhlik Agamau Yang Cerewet Itu Adalah Pemberi Pemberi Persembahan Persepuluhan Yang Persembahan Kita Mesti Lebih Sepersepuluh Dari segala Suatu Yang Bisa Mereka Berikan Sepersepuluh Bisa Merupakan Suatu Peraturan Yang Baik Dari Prinsip Dengan Penerapan Yang Luas Bagi Orang Tetapi Jika Kita Melekat Atau Bertahan Padanya Secara Legalistik Agaknya Kita Salah Mengerti Sebenarnya Dikan catatan Tentang Komentar Memang Ada Orang Orang Yang Beranggapan Yang Anti Persepuluhan Yang Beranggapan Saya Tak Beranggapan Semua Tapi Ada Yang Beranggapan Kalau Hukum Tentang Persepuluhan Tetap Diberlakukan Berarti Harus Maka Itu Menjadikan Kita Seorang Legalis Percaya Legalis Ya Tidak Ngerti Apa Hubungannya Hal Itu Dengan Menjadi Seorang Yang Legalistik Orang Legalistik Itu Orang Yang Menekankan Ketaatan Untuk Keselamatan Apa Hubungannya Kalau Memang Seperti Itu Semua Perintah Menjadikan Kita Legalistik Karena Sekali Tidak Ada Urusannya Sudara Dan Saya Saya Pikir Semua Orang Yang Waras Bukan Cuma Saya Sama Sekali Tidak Menghubungkan Persembahan Selamat Dan Saya Tidak Mengatakan Yang Tidak Beri Lalu Tidak Selamat Yang Beri Masuk Surgah Memang Yang Tidak Beri Kalau Dia Memang Pelalik Sama Tuhan Kalau Itu Alasannya Memungkinkan Itu Bukti Dia Tidak Percaya Dan Kalau Dia Tidak Tidak Selamat Itu Membuat Dia Selamat Tapi Ini Bukan Ajaran Legalistik Poin B Sebetulnya Yang dipersoalkan Oleh Yesus Dalam Matius Timah 20 Adalah Ketaatan Yang Berhifat Lahiriah Dari Akli Akhli Orang Orang Parisi Kita Lebih Dari Kebenaran Mereka Kebenaran Mereka Kebenaran Lahiriah Sudara Kita Tidak Boleh Seperti Itu Luarnya Tidak Pagi Gereja Orangnya Datang Tapi Kalau Memberi Tapi Tidak Ada Kerelaan Dan Gunanya Yang Semacam Demikian Hatinya Yang penting Mereka Agamanya Agama Lahiriah Agama Luar Fajah Nah Itu Sebetulnya Yang Daudit Makanya Kalau Orang Orang Islam Pernah Menyeram Di Facebook Dan Mengatakan Matris 5 20 Mereka Kutip Kamu Bisa Nggak Lebih Taat Dari Orang Faris Dan Akhtor Saya Bilang Aku Bisa Dan Saya Tidak Menang Yakin Dan Hati Yang Tulus Karena Saya Tahu Pada Waktu Saya Mentati Tuhan Saya Tidak Mentati Sejarah Lahiriah Saya Mentati Dari Dalam Hati Saya Itu Lebih Baik Dari Mereka Tapi Setidaknya Sudah Mereka Memberikan Persepuluan Saya Memberikan Persepuluan Mereka Memberikan Sejarah Lahiriah Saya Memberikan Dari Hati Yang Mengasih Tuhan Dan Ingin Lebih Dari Mereka Sekarang Kita Masuk Point B Ajaran Atau Kata-kata Yesus Di atas Tadi Matis 23 23 Lukas 12 12 Itu Sebetulnya Merupakan Ajaran Dalam Perjanjian Lama Jadi Memang Sebetulnya Tidak Terlalu Bisa Dipakai Tapi Tadi Saya Jelaskan Karena Herlianto Ngomong Kayaknya Yesus Tidak Nyinggung Atau Apa Dan Bagaiknya Maka Saya Dilihatkan Tapi Setelah Ajaran Yesus Itu Tetap Merupakan Ajaran Dalam Perjanjian Lama Merupakan Sesuatu Yang Benar Bahwa Sedikitnya Russell Gally Dan William Nixon Menekankan Bahwa Yang dimaksud Dengan Perjanjian Baru Itu adalah Zaman Setelah Kalfali Atau Setelah Salim Saya Sendiri Waktu Pertama Kali Dulu Dengar Ajaran Ini Saya Merungut Sudah Kok Isor Karena Kita Orang Awam Dari dulu Tahunya Pertesannya Antara Malaikis Sama Matius Itu Begitu Matius Perjanjian Baru Tapi Tidak Dan Itu bisa Dibuktikan Secara Teologis Perjanjian Baru Baru Dimulai Pada Saat Yesus Mati Jadi Yesus Sendiri Hidup Dan Melayani Selama Tiga Setengah Tahun Itu Dalam Zaman Perjanjian Lama Dan Karena Itu Dia Mengikuti Hukum Perjanjian Lama Di Sunat Pada Hari Ke Delapan Juga Dia Ikut Perjanjian Pasca Melakukan Pelayan Hari Raya Yahudi Dan Sebagainya Nah Sekarang Pada Saat Yesus Mati Tilai Baik Allah Terbelah Secara Mucijan Mati 27 Ayat 50 51 Ayat 50 Dia mati Ya Ayat 51 Dan Dari Atas Sampai Ke Bawah Tadir Itu Cukup Berat Besar Bisa Terbelah Dari Atas Sampai Bawah Itu Tidak Mungkin Tidak Adalah Tangan Tuhan Yang Melakukan Itu Suatu Mucijan Dan Mucijan Dilakukan Dengan Suatu Maksud Apa Maksudnya Tadir Memisahkan Orang Dari Luar Masuk Luar Masuk Itu Buka Jalan Yang Terbuka Sebetulnya Ini Berarti Seluruh Baik Suci Sudah Dihabuskan Makanya Kalau zaman Sekarang Ada Orang Orang Gila Yang Kepingin Dirikan Baik Allah Lagi Dan Israel Mendirikan Baik Allah Kembali Saya Tidak Akan Mendukung Ada TK Sebetolak Buang Nah Karena Mendirikan Baik Suci Kembali Itu Konyos Tuhan Yang Hancur Kan Itu Tirai Dan Mereka Sekarang Bangun Kembali Dan Bukan Hancur Dihabuskan Otomatis Juga Imam Orang Orang Ledi Korban Korban Dan Semua Seremoni Allah Hukumnya Berhubungan Dengan Keagamaan Dihabuskan Saya Tidak Bicarakan Seremoni Allah Sekarang Itu Minggu Jepat Akan Saya Bicarakan Terperinci Tapi Hukumnya Ada Sebab Dengan Matinya Sebagai Manusia Dengan Matinya Sebagai Manusia Matinya Matinya Ia Telah Membatalkan Hukum Taurat Dengan Sekarang Perintah Dan Ketentuannya Ini Jelas Seremoni Allah Bukan Moral Yang Dibahuskan Hukum Upacara Najib Tahir Larangan Makam Dan Sebagainya Makanya Kalau orang Islam Berkata Orang Kristen Kok Tidak Sunat Yesus Sunat Nah Yesus Hidup Dalam Kejadian Lama Apa Ini Bertantangan Dengan Paulus Paulus Di Sunat Dia Waktu Itu Dia Masih Yahudi Masih Agama Yahudi Tapi Dia Masuk Jaman PB Dia Tidak Mengharuskan Sunat Bahkan Kalau Sunat Dilakukan Untuk Keselamatan Dia Menentang Mati-matian Seperti Yang sudah Kita Pelajar Dalam Kisah Masa 15 Jadi Sudah Jelas Yesus Melakukan Hal-hal Yang Kita Tidak Lakukan Karena Kita Dalam Dua Jaman Yang Berbeda Dia Jaman PL Masih Terikat Seremonial Law Kita Jaman PB Sudah Lepas Dari Seremonial Law Kalau Tanya Yesus Makan Babi Apa Saya Jamin Tidak Loh Kita Makan Kita Jaman PB Lain Apakah Kita Menentang Yesus Tidak Memang Diapuskan Siapa Mengapuskan Paulus Baca Kisah Pasal 10 Yang Kain Turun Dari Atas Siapa Mengapuskan Tuhan Sendiri Bukan Paulus Dalam Jaman Yang Berbeda Saudara Kata Kata Yesus Berkenaan Perseman Persepuluhan Dalam Tiga Ayat Itu Semuanya Masih Termasuk Jaman Perjanjian Lama Jadi Ini Bukan Ayat Perjanjian Baru Seturnya Apakah Karena Itu Maka Ajaran Dari Ayat Ini Tidak Berlaku Lagi Dalam Jaman Perjanjian Baru Itu Akan Kita Pelajari Dalam Poin Di bawah Ini Karena Kita Masuk Poin C Orang Orang Yang Anti Persembahan Persepuluhan Mengatakan Bahwa Dalam Perjanjian Baru Tidak Ada Ayat Yang Menyatakan Bahwa Hukum Perjanjian Lama Tentang Persembahan Persepuluhan Masih Berlaku Dan Karena Itu Hukum Tentang Persembahan Persepuluhan Sudah Tidak Berlaku Dalam Zaman Perjanjian Baru Berhatikan Ya Karena Tidak Ada Ayat Yang Menyatakan Bahwa Hukum Hukum Tentang PL Hukum Perpuluhan Dalam PL Masih Berlaku Tidak Ada Ayat Seperti Itu Maka Hukum Sudah Tidak Berlaku Dalam Zaman Perjanjian Baru Menurut saya Argumentasi Ini Konyol Bukan Orang Yang Mendukung Persembahan Persepuluhan Yang Harus Mencari Ayat Perjanjian Baru Yang Menyatakan Bahwa Persembahan Persepuluhan Masih Berlaku Tapi Sebaliknya Menurut saya Orang Yang Menolak Atau Menghapuskan Persembahan Persepuluhan Mereka Yang Harus Mencari Ayat Perjanjian Baru Untuk Menghapuskan Persembahan Persepuluhan Mengapa Karena Secara Umum Semua Firman Berlaku Selama Lamanya Kita Lihat Beberapa Ayat Masmur 119 Ayat 89 152 Dan 160 Untuk Selama Lamanya Ya Tuhan Firman Lu Tetap Teguh Di Surga Sejak Dahulu Aku Tahu Dari Peringatan Peringat Bahwa Engkau Telah Menetapkannya Untuk Selama Lamanya Dasar Firman Adalah Kebenaran Dan Jangan Hukum Hukum Yang Adil Adalah Untuk Selama Lamanya Kalian Adline Disain 48 Rumput Menjadi Kering Bunga Menjadi Layu Tetapi Firman Alat Kita Tetap Untuk Selama Lamanya Ini Secara Umum Firman Kecualiannya Hanya Jika Ada Ayat Lain Yang Menghapuskannya Apakah Itu Secara Eksplisit Atau Secara Implisit Sebagai Contoh Pertama Pengindilan Untuk Israel Saja Matius 10 Tidak Boleh Bawa Segala Macem Seandalah Serupa Yang Dipakai Tutup Baju Tidak Boleh Sama Sekali Tidak Boleh Bawa Apa Dan Penginjilan Hanya Israel Samaria Pun Tidak Boleh Itu Matius Pula 5 Dan 6 Itu Jelas Dihapuskan Oleh Saya Tidak Nuliskan Ya Coba Cari Sendiri Ayatnya Saya Kira Jelas Lukas 22 Ayat 35 Sampai 37 Matius 28 Ayat 19 Itu Suruh Nginjil Seluruh Semua Bangsa 24 Ayat 47 Juga Semua Bangsa Kisah 1 Ayat 8 Sampai Ujung Bumi Jadi Jelas Ada Ayat Yang Menganulir Ayat Itu Sudah Dianulir Baca RR Kisah Dere Kedua Sunat Memang PL harus Surat Hari Kedulapan Tapi Dihapuskan Oleh Kisah 15 Ayat 1 Sedang Yerusalem Dan Juga Oleh Surat Dalam Surat Galatia Galatia 2 Ayat 5 Galatia 5 2 3 Galatia 5 Ayat 6 Galatia 6 Ayat 15 Juga Sunat Dikantikan Oleh Baptisan Dalam Kurus 2 11 Dan 12 Memang Tidak Sangat Jelas Tetapi Itu Arti Dari Kurus 2 11 Dan 12 Ketiga Bahwa Perjaman Maska Dikantikan Kedudukannya Sebagai Sadaman Kedua Oleh Perjaman Kudus Itu Ditunjukkan Secara Sangat Implisit Oleh Yesus Dengan Cara Bagaimana Pada Saat Dia Melakukan Perjaman Paska Selesai Dia Lalu Menyambung Dengan Perjaman Kudus Cuma Begitu Top Dia Tidak Pernah Mengatakan Mulai Sekarang Perjaman Paska Tidak Ada Tidak Ada Tidak Tidak Ada Lagi Orang Geteng Yang Merayakan Perjaman Paska Kejuali Kalau Dia Datang Ke Perjaman Paska Dengan Tujuan Nginjil Itulah Cerita Dia Bukan Maunya Merayakan Dan Yang Ada Hanya Perjaman Kudus Ini Penghapusannya Ya Implisit Tapi Ada Kempat Larangan Makan Dalam Imam Apal Dihapuskan Oleh Kisah 110 16 Juga 1 Timotus 43 Dan Sebagainya Saya kira Hukum Tuhan Atau Firman Tuhan Pada Umumnya Pada Dasarnya Berlaku Selamanya Perkecualian Kalau Ada Ayat Menghapuskan Yang Sebelumnya Sekarang Gary Nod Mengatakan Bikian Ini Saya kira Saya kira Orang ini Reform Kata Kepala Yesus Mengingatkan Kita Akan Otoritas Dari Hukum Talat Musa Kita Menanggap Serius Hukum Hukum Dari Hukum Talat Musa Karena Yesus Melakukan Itu Hukum Hukum Itu Mempunyai Suatu Tujuan Dalam Jaman Musa Dan Jaman Yesus Beberapa Atau Sebagian Dari Hukum Hukum Itu Mempunyai Suatu Tujuan Dalam Jaman Kita Persemahan Persepuluhan Adalah Salah Satu Dari Hukum Hukum Ini Gary Nod Mengatakan Kata-kata Tadi Setelah Dia Mengutip Matius 5 17 19 Dia Tidak Usah Bacakan Aku Datang Bukan Meniadakan Hukum Taurat Aku Datang Mengenapi Selama Belum Nyalangan Bungi Tidak Boleh Ditiadakan Satu Persepuluhan Kita Harus Menangani Pertanyaan Tentang Keberanjutan Atau Ketidak Beranjutan Dari Hukum Alkitab Hukum Persepuluhan Diterapkan Kepala Israel Pada Jaman Musa Sampai Tingkat Mana Mereka Menerapkan Pada Jaman Israel Sebelum Musa Dan Gereja Setelah Musa Orang-orang Kristen Membutuhkan Prinsip Penasiran Yang Berdasarkan Alkitab Untuk Menaksir Secara Benar Penerapan Penerapan Dari Hukum Hukum Perjanjian Lama Dalam Zaman Perjanjian Baru Saya Telah Menadopsi Atau Menerima Suatu Prinsip Umum Dari Penasiran Yang Sah Kecuali Suatu Hukum PL Dibatalkan Dalam Prinsip Atau Secara Khusus Oleh PB Itu Tetap Berlaku Saya Setuju Dengan Dr. Greg Danson Yang Berkata Demikian Dikutip Maka Hal Yang Berhubungan Dengan Metode Adalah Kami Menganggap Sebagai Kewajiban Kami Untuk Mentaati Perintah Atau Hukum Apapun Dalam PL Kecuali PB Menunjukkan Yang Sebaliknya Kita Menerima Keberlanjutan PL Daripada Ketidak Berlanjutan Tanda Putih Menutup Berkenaan Dengan Semua Hukum Hukum PL Tidak Bersalah Sampai Dibuktikan Bersalah Seseorang Tutor Tuduh Harus Dinyatakan Tidak Bersalah Sampai Dibuktikan Bersalah Kalau Saya Nuduh Misalnya GG Ini Pencuri Harus Dikatakan Dia Tidak Bersalah Sampai Dibuktikan Bersalah Ada Bukti Memang Malik Baru Dinyatakan Bersalah Suatu Hukum Perjanjian Lama Yang Tak Dibantah Atau Dihentikan Mempunyai Otoritas Yang Terlanjut Dalam Jaman PB Tak Ada Bukti Otoritas Tambahan Yang Dituntut Oleh Hukum Alkitabiah Kecuali Otoritas Musa Secara Otomatis Menyebrang Perbatasan Antara Kedua Perjanjian Pengadopsian Atau Penerimaan Hukum Taurat Kedalam Kerajaan Perjanjian Baru Dari Allah Adalah Otomatis Kelompok Kelompok Atau Aliran Aliran Lain Dari Penafsiran Alkitab Witten Menegaskan Suatu Hermenitis Sah Tandingan Hukum PA Manapun Yang Tidak Diulang Dalam PB Secara Otomatis Dibatalkan Pandangan Ini Mengumumkan Atau Menyatakan Berkenaan Dengan Setiap Hukum Perjanjian Lama Bersalah Kecuali Dibuktikan Tak Bersalah Sudah Masuk Akal Yang mana Yang Nanti Kita Bicarakan Ya Suatu Hukum PL Secara Otomatis Dikembalikan Pada Batas Dari PB Kecuali Hukum Itu Telah Mempunyai Surat Kewarga Negaraan Yang Dikeluarkan Oleh PB Pembatalannya Bersifat Otomatis Kecuali Hukum Itu Telah Diterima Secara Eksplisit Atau Jelas Kedalam Kerajaan PB Dari Allah Dalam Taksiran Taksiran Saya Tentang Pengaturan Atau Arti Praktis Alkitab Saya Membedakan Hukum Hukum Musa Yang Berhifat Sementara Yang Mengarahkan Atau Pemerintah Penggunaan Tanah Isa Dari Hukum Hukum Perjanjian Yang Bersifat Permanen Yang Menyeberangi Batasan Batasan Geografis Selama Jaman Musa Dan Lalu Menyeberang Kedalam Perjanjian Baru Saudara Tadi Ini Saya Tulis Dengan Nur Besar Yang Pertama Prinsipnya Tidak Bersalah Sampai Dibuktikan Bersalah Yang Kedua Prinsipnya Bersalah Kecuali Dibuktikan Tidak Bersalah Jadi Kalau Yang Kedua Ini GK Ini Maling Maka Dia Bersalah Kecuali Dia Bisa Membuktikan Dia Bukan Maling Itu Masuk Akal Bagaimana Dia Membuktikan Dia Bukan Maling Yang Nuduh Yang Bersalah Sampai Dibuktikan Bahwa Dia Bersalah Itu yang Bener Tidak Bersalah Kecuali Dibuktikan Dak Bersalah Sekarang Siapapun Dari Saudara Tidak Tuduh Saudara Perjina Pencina Saya Yang Harus Membuktikan Tuduhan Saya Atau Saudara Yang Harus Membuktikan Kalau Saudara Tidak 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 Setiap Detik Hidup Saudara Mesti Direkam Tidak 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 Yang Harus Membuktikan Jadi Saya Tidak Ini Prinsip Ini Dalam Pengadilan Bahaya Jelas Yang Berlaku Prinsip Yang Pertama Ada Tuduhan Apapun Tetap Orangnya Dinyatakan Tidak Bersalah Sampai Dibuktikan Bahwa dia Memang Bersalah Bukan Dibalik Nah Sekarang Kalau Diterapkan Dalam Hukum PL Juga Hukum PL Ini Tidak Bersalah Berarti Jalan Terus Sampai Menyeberangi PB Kecuali Dibuktikan Bersalah Kejuali Dibuktikan Ada Satu Ayat PB Dan Bagainya Nah Sudah Bersalah Dia Bukan Dibalik Dia Tidak Berlaku Kecuali Dibuktikan Tidak Bersalah Harus Ada Ayat PB Yang Mendukung Dia Tetap Berlaku Ini Omong Kosong Jadi Jelas Sekali Menurut Saya Ini Saya Yakin Seribu Persen Tidak Ada Kemungkinan Mengambil Pandangan Yang kedua Hukum PL Tetap Berlaku Kecuali Ada Hukum PB Yang Membatalkan Bukannya Hukum PL Berhenti Berlaku Kecuali Ada Hukum PB Yang Tetap Mendukung nya Yang Pertama Bukan Yang Kedua Sekarang Other Things Menyatakan Hanya Allah Yang Mempunyai Hak Untuk Mengatakan Berapa Banyak Dari Penghasilan Kita Akan Disisihkan Dan Dipisahkan Bagi Dia Dan Ia Telah Mengatakan Demikian Dengan Jelas Dengan Berulang Dalam Kitab Suci PL Dan Disana Tidak Ada Apapun Dalam PB Yang Untuk Itu Tak Ada Dimanapun Dalam PB Diajarkan Bahwa Kita Kepada Kita Bahwa Prinsip Dari Persembahan Persepuluhan Telah Dihapuskan Atau Dibatalkan Tetapi PB Memang Mengajar Kita Bahwa PB Lebih Superior Atau Lebih Tinggi Dari PL Itu Adalah Suatu Perjanjian Yang Memberi Lebih Banyak Berkat Daripada Yang Diberikan PL Itu Adalah Suatu Perjanjian Yang Dengan Bermacam Berkat Membebankan Tanggung jawab Yang Lebih Besar Daripada Yang PL Lakukan Struktur Dari PB Menuntut Suatu Komitmen Yang Yang Hanya Beberapa Orang Mencapainya Tetapi Harus Merupakan Batas Paling Bawah Dari Mana Kita Maju Jadi Persembahan Minimum Dari Tiap Orang Kristen Yang Harus Diberikan Kepada Gereja Dia Boleh Lebih Minimum Lebih Dari Itu Sukaram Dia Kan Codera Gary Demares Inilah Gereja Orang Baru Codera Tentang Imama 27 E 33 Dia Berkali Mikian Sementara PB Tidak Secara Khusus Menyatakan Lagi Atau Menyatakan Ulang Tradisi Tentang Memberikan Persembahan Persepuluhan PB Pasti Tidak Pernah Menyinggirkannya Apa Yang Allah Berikan Kepada Musa Dan Orang Ibradi Pada Zaman Dulu Dimaksudkan Untuk Kita Juga Sebagaimana Paulus Mengatakannya Sebab Segala Sesuatu Yang Dituliskan Sebelumnya Atau Dahulu Dituliskan Untuk Pembelajaran Kita Supaya Kita Melalui Kesabaran Dan Penghiburan Dari Kitab Suci Bisa Mendapatkan Atau Mempunyai Pengharapan Rumah 15 Ayat 4 Saya Bacakan Dalam Terjemahan Kita Rumah 15 Ayat 4 Sebab Segala Sesuatu Yang Dulu Telah Ditulis Untuk Menjadi Pelajaran Bagi Kita Supaya Kita Teguh Berpegang Pada Pengharapan Oleh Ketekunan Dan Penghiburan Dari Kitab Suci Saya Hanya Tekankan Yang Bagian Awal Yang Saya Cetak Dengan Warna Merah Segala Sesuatu Yang Ditulis Dahulu Telah Ditulis Untuk Menjadi Pelajaran Bagi Kita Sekarang Sedang Berikan Dua Komentar Yang Satu Dari Orang Armenian Ini Adam Clark Yang Satu Nanti Dari Colvin Adam Clark Dalam Tafsirannya Tentang Ayat Ini Berkata Dikian Sebab Segala Sesuatu Yang Ditulis Jahulu Ini Menonjok Bukan Hanya Pada Kutipan Dari Masmur 69 Lihat Ayat 3 Kutipan Dari Masmur 69 Ayat 10 Jadi Berkata Ini Menonjok Bukan Hanya Pada Kutipan Dari Masmur 69 Tetapi Pada Seluruh Kitab Suci PL Karena Sang Rasul Tak Bisa Menonjok Pada Kitab Kitab Suci Yang Lain Di Luar Dan Dari Apa Yang Dia Katakan Disini Tentang Mereka Kita Belajar Bahwa Al Tidak Memaksudkan Mereka Semata Mata Bagi Generasi Generasi Itu Dalam Mana Mereka Pertama Diberikan Tetapi Untuk Instruksi Dari Semua Generasi Umat Manusia Setelahnya Kontras sekali Dengan Omongannya Rasul Ghali Tadi Mariaki Satu Untuk Israel Jadi Bukan Untuk Gereja Konyol Banget Sekarang Kita Lihat Tafsir Yang Dari Calvin Tentang Roma 15 M4 Dia Beritakan Bikian Sekalipun Dia Berbicara Tentang PL Hal Yang Sama Juga Benar Tentang Tulisan Tulisan Dari Sang Rasul Karena Rok Kristus Dimana Mana Adalah Seperti Ziyah Niri Disana Tak Ada Keraguan Bahwa Ia Telah Menyesuaikan Ajarannya Oleh Rasul Rasul Seperti Dahulu Oleh Nabi Nabi Bagi Pendidikan Umatnya Selanjutnya Kita Mendapati Disini Suatu Kecaman Yang Paling Menyolok Pada Orang Orang Fanatik Itu Yang Membuat Bahwa Perjanjian Lama Dihapuskan Dan Itu Tidak Cocok Dalam Tingkat Apapun Bagi Orang Orang Gretchen Karena Dengan Gedok Apa Mereka Bisa Memalingkan Orang Orang Gretchen Dari Hal Itu Yang Sebagaimana Kalau Saksikan Telah Ditetapkan Oleh Allah Bagi Keselamatan Mereka Kata-kata Bagian Akhir Jelas Calvin Mengecam Orang Orang Yang Bilang P.L. Sudah Tidak Berlaku Calvin Ini hidup Mestinya Sebelum Dispan Dispan Belum Keluar Dia Bisa Ngomong Seperti Ini Ada Orang Kelompok Lain Pada Zaman Itu Yang Menganggap P.L. Tidak Berlaku Saya Tidak 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 Jelas Kata-kata Ini Menentang Ajaran Dispan 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 Mengatakan Bahwa Seluruh P.L. Tidak Berlaku Bukan Seremonial Lotak Moral Lanya Tidak Berlaku Tidak Bisa Lebih Konyol Dari Itu Bagi Saya Sekarang Kita Masa Dara Poin D Ini Citaan Saya Orang Yang Menolak Persembahan Persepuluhan Dengan Alasan Bahwa Ajaran Tentang Persepuluhan Itu Tidak Ada Dalam PB Perlu Bertanya Tentang Hal-hal Di bawah Ini Berapa Poin Pertama Dengan Dasar Ayat PB Mana Mereka Mengadakan Ajaran Persembahan Sukarela Dalam Kebaktian Untuk Gereja Dua hal Saya tekankan Dalam Kebaktian Untuk Gereja Ayat PB Mana Saya ingin Lihat Ayatnya Saya tidak Harus Pikir Bagaimana Penasihat-penasihat Yang hebat Sekalipun Seperti Model Galvin Helixen Kok Bisa Menggunakan Ayat-ayat Seperti 1 16 Ayat 2 2 8 Ayat 3 2 9 Ayat 7 Sebagai Dasar Bahwa PB Persembahan Persembahan Sudah Tidak Berlaku Dan Digantikan Persembahan Sukarela Yang Diajarkan Oleh Ayat-ayat Itu Perlu Diingat Bahwa Semua Ayat-ayat Yang mereka Pakai Sebagai Pengganti Persembahan Tersepuluhan Yaitu 1 16 E 2 28 E 3 29 E 7 Dan Yang lain-lain Kok Dalam kisah Rasul dan Bagai Konteksnya Adalah Pengumpulan Persembahan Untuk Orang Miskin Orang Kisah Miskin Yaitu Salam Bukan Untuk Gereja Dalam arti Acara Gerejanya Lalu Untuk Pendetanya Dan sebagainya Semua Mari kita lihat Saya sendiri Dulu Tidak pernah Perhatikan Ayat-ayat ini Ayat yang Begitu Sering digunakan Sebelum Acara Persembahan Itu Digunakan Secara Out of Context Mari kita Lihat Tentang Pengumpulan Uang Bagi Orang-orang Kudus Perhatikan Ini monolog Orang Yerusalem Karena mereka Melalat sekali Hendalah Kamu Berbuat Sesuai Dengan Petunjuk Petunjuk Yang kuberikan Kepada Jemaah-jemaah Di Galantia Pada hari Pertama Dari tiap-tiap Minggu Hendaklah Kamu Masing-masing Sesuai Dengan Apa yang Kamu Menyesikkan Sesuatu Dan Menyimpannya Di rumah Ini kata Di rumah Saya colet Karena Sebenarnya Tidak ada Supaya Jangan Pengumpulan Itu baru Diadakan Kalau Aku Datang Sesudah Aku Tiba Aku Akan Mengutus Orang Mengutus Orang-orang Yang Kamu Anggap Luar Diasa Miskin Ini Jemaah Kumpulkan Luar Berikan Ini bukan Untuk Gereja Untuk Orang-orang Miskin Memang Roy bilang Lorong Orang-orang Miskin Gereja Juga Lain Sama Sekali Ini Diakonia Memantu Orang Miskin Dan Gereja Lain Lagi Untuk Gerejanya Sendiri Ada Gereja Pendetanya Tidak Ada Ayat Ya Sebenarnya Kata Di rumah Tadi Saya Katakan Tidak Ada Dalam Semua Terjemahan Bahasa Inggris Sudah Bisa Melihat Disini Saya Berikan Terjemahan Dari NIV Dalam Ayat 2 Pada Pertama Setiap Minggu Hendaklah Setiap Orang Dari Kamu Menyisikan Sejumlah Uang Sesuai Pendapatannya Menyimpan Sehingga Pada Waktu Aku Datang Tak Perlulah Pengumpulan Uang Pengumpulan Dalam Korum Uang Kita Lihat Dua Pasal 8 Tadi Pasal 8 Pasal 9 Dua Pasal Saya Menajak Jangan Lihat Semua Tapi Saya Bacakan Semua Saya Bacakan Hanya Yang Saya Beri Warna Merah Tapi Kalau Mau Enak Di rumah Nanti Baca Sendiri 28 Dan Pasal 9 Baca Dua Pasal Seluruh Nya Saya Melihat Yang Saya Katakan Benar Ini Semua Ngumpulkan Persembahan Untuk Nolong Orang Ketem Miskin Coba Lihat Ayat Tiga Aku Bersaksi Bahwa Mereka Telah Memberikan Menurut Kemampuan Mereka Bahkan Melampaui Kemampuan Mereka Ayat 4 Bagian B Untuk Mengambil Bagian Dalam Pelayanan Kepada Orang Orang Kudus Ayat 6 Bagian B Pelayanan Kasih Itu Kata Kata Itu Muncul Pelayanan Kasih Ini Dalam Ayat Akhir Dari Ayat 7 Lalu Lihat Ayat 13 Sebab Kamu Dibebani Bukanlah Supaya Orang Orang Lain Mendapat Keringanan Tetapi Supaya Ada Keseimbangan Maka Hendaklah Sekarang Ini Kelebihan Kamu Mencukupkan Kekurangan Mereka Lalu Pada Ayat 19 Tengah Pelayanan Kasih Ini Ayat 20 Tengah Pelayanan Kasih Lalu Ayat 24 Tengah Tengah Bukti Kasih Baca Semua Sendiri Nanti Saya akan Melihat Ini Ngumpulkan Duit Nolong Orang Gesta Miskin Di Gereja Lain Jelas Gereja Yurusalem Kan 2 Pasal 9 Seluruhnya Dan Perhatikan Ayat 6 Dan 7 Ayat Yang Bolak Balik Dibacakan Pada Acara Persembahan Seringkali Ditulis Juga Di Amplok Persembahan Persepuluhan Yang Dibagikan Kepada Jemaat Ini Ngawur Semua Konteks Yang Cocok Belas Kita Baca Doktor 9 Ayat 1 Tentang Pelayanan Kepada Orang Orang Kudus Lalu Pada Ayat 5 Tengah Tengah Bukti Kemuran Hati Kamu Perhatikan Ayat 6 Dan Ayat 7 Yang Seringkali Digunakan Di Selalu Atal Persembahan Ini Diberikan Dan Karena Ini Orang Yang Menabur Sedikit Juga Menuhi Sedikit Juga Dan Orang Yang Menabur Banyak Akan Menuhi Banyak Juga Hendaklah Masing-masing Memberikan Menurut Kerelahan Hatinya Jangan Dengan Sedih Hati Atau Karena Paksaan Sebab Alam Menasih Orang Yang Memberit Dengan Sukacita Kalau Kita Lihat Ayat 9 Orang Miskin Ayat Yang Kesebelas Kemurahan Hati Ayat 12 Pelayanan Kasih Yang Berisi Pemberian Ini Bukan Hanya Mencukupkan Keperluan Keperluan Orang Orang Kudus Lalu Ayat Keperluan Bagian Akhir Kemurahan Hatimu Dalam Membagikan Segala Sesuatu Dengan Mereka Dan Dengan Semua Orang Saya Kira Sama Jelas Seluruh Konteks 28 Maupun 9 Itu Bicara Persembahan Untuk Orang Orang Kesehatan Miskin Dan Itu Jelas Mengarah Pada Yerusalem Maka Saudara Gereja Gereja Yang menggunakan Membacakan 29 Ayat 6 Dan 7 Sebelum Acara Persembahan Dalam Kebaktian Atau Menuliskannya Pada Amplop Persembahan Persepuluhan Sebetulnya Menggunakan Ayat ini Secara Out Of Konteks Ayat ini Tidak Bicara Urusan Persembahan Dalam Gereja Untuk Gereja Ataupun Persembahan Persepuluhan Tidak Ayat ini Bicara Seluruh Konteksnya Persembahan Untuk Nolong Orang Orang Gertan Yang Miskin Lujur Sekali Saya sendiri Tempoh hari Tidak 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 Waktu Belajar Ayat ini Yang selalu Digunakan Saya pikir Cocok Tidak Meneksa Konteksnya Meneksa Konteksnya Tidak Cocok Ayat ini Digunakan Ngawur Semua Gereja Yang Pagi Demikian Juga Ada Kisah 2 Dan 4 Kisah 2 4 4 5 Dan semua Orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala punyaan mereka adalah punyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing Begitu ekstrim kemiskinan mereka sampai muncul tindakan ekstrim juga Orang 2 rumahnya bagikan orang miskin Lalu kisah 4 3 2 Dan 3 7 Juga ya Tidak usah dibaca semua Saya baca ayat 34 bagian tengah Semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya Ayat 36 bagian akhir lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul Dia sudah memang dipersembahkan kepada rasul tapi lagi-lagi tujuannya untuk menolong orang miskin Saya sudah bahas semua ayat saudara Jadi dimana ada ayat yang mendukung persembahan sukarela Untuk gereja dalam kebakian Apalagi untuk menggantikan persembahan persepuluhan Menurut saya jawabannya adalah tidak ada Kalau orang-orang yang anti persembahan persepuluhan mengatakan Bahwa dalam PB tidak ada dasar untuk mengharuskan persembahan persepuluhan Maka saya katakan bahwa praktek untuk menggantikan persembahan persepuluhan dengan persembahan sukarela Lebih tidak ada dasarnya dalam PB Dengan demikian saudara Penghapusan persembahan persepuluhan dan penggantiannya Dengan persembahan sukarela dalam kebaktian Merupakan ajaran dan praktek yang konyol dan menurut saya Tidak ada dasar lah kita Jauh lebih kuat untuk tetap memperlakukan persepuluhan Daripada menghapuskannya dan menggantikannya dengan persepuluhan sukarela Dan juga berkat terakhir kalau ini semua ada Dalam kebaktian Saya mau tanya Ayat PB mana Yang mendukung dua hal ini Foto mensalam pada awal berkat pada akhir Ayat PB mana Ya ayatnya dipakai 23-13 yang banyak dipakai Tapi dimana dikatakan ayat itu Harus digunakan untuk berkat terakhir dalam kebaktian Ada Saya ingin tahu ayatnya mana Tidak ada Yang ketiga Dengan dasar ayat PB mana Mereka mengadakan doa pengakuan dosa Doa syafat Doa untuk orang-orang sakit Dan sebagainya Dalam kebaktian Saya ingin tahu ayatnya Yang keempat Dengan dasar ayat PB mana Mereka mengadakan puji-pujian disertai musik Apalagi kalau doa disertai musik Saya paling tidak setuju itu ya Tapi saya ngomong saja puji-pujian disertai musik Hampir boleh dikatakan semua gereja-gereja kita Saking tidak ada musikusnya saja Puji-pujian disertai musik itu ayat PB mana Dalam kebaktian itu ya Ayat PB PB berarti setelah kematian Yesus Mana ayatnya Yang kelima Dengan dasar ayat PB mana Mereka mengadakan acara pengakuan iman Apakah itu dua belas pengakuan iman Nasuli atau pengakuan iman Neseo Dan doa Bapak kami Dalam kebaktian Doa Bapak kami diajar Yesus Siapa yang ngajar kalau itu mesti diperhatikan Dalam kebaktian Saya setuju dua belas pengakuan iman Nasuli Siapa yang ngajar kalau itu harus diperhatikan Dalam kebaktian Lu mau itu tidak ada dalam Alkitab Kenapa dengan dasar ayat di mana Mereka mengadakan acara Bapak Tisan Dalam kebaktian Saya mau tahu Bapak Tisan dalam kebaktian di mana Di penjara aja Di penjara aja Dalam kebaktian di mana Saya mau tahu Sepanjang yang saya tahu saudara Untuk semua hal di atas ini Tidak ada satu air pun dalam PB yang mendukung pelaksanaannya Apalagi mengharuskannya Tetapi boleh dikatakan semua gereja melakukan Atau sebagai atau semua poin di atas Tapi anehnya dalam urusan persembahan persepuluan Orang-orang yang anti persepuluan Meminta dasar air PB Untuk mendukung pelaksanaan persembahan persepuluan Dan karena tidak ada Mereka anggap persembahan persepuluan Sudah tidak berlaku Di mana konsistensinya Saya ingatkan sekali lagi ya Zaman PB itu setelah Yesus mati Jadi jangan ambil air-air sebelum itu Sekarang saudara Kalau saudara sudah saya tanya tadi Dan bertanya lagi ya Bacarin di mana ya gitu Apalah tanya pokok Allah itu ada Mengaitu Alkitab yang tidak ada Maka saudara Saya akan memberikan jawaban Dari tulisan Philip Scharf Seorang akli sejarah Orang ini top saudara ya Dia tulis buku sejarah itu 8 volume Saya lihat volume 1 saja Itu 860 halaman Dan 8 volume itu kira-kira 6-7 ribu halaman Bayangkan juga ya Itu sejarah Jadi Tidak usah dikatakan lagi orang ini Memang orang hebat Kalau ulisan sejarah Saya berikan Kata-kata dia ini Sepotong-sepotong Lalu saya berikan Peterjemahannya Nanti di bawah Saya berikan seluruhnya Tapi tanpa terjemahan Untuk menunjukkan saja Saya tidak mengutip Out of context Ya Sekarang Dia mengatakan Pasal 52 Ibadah atau kebaptian Kristen Orang-orang Kristen Yahudi Setidaknya di Palatina Menyesuaikan Sepersis mungkin Pada bentuk-bentuk Pemujaan yang patut dimuliakan Dari bapak-bapak mereka Yang sebetulnya ditentukan Secara ilahi Dan merupakan suatu model Yang bersilap menyatakan Dari ibadah Atau kebaptian Kristen Dalam jemaat-jemaat Kristen Non-Yaudi Yang didirikan oleh Paulus Ibadah atau kebaptiannya Mengambil dari semula Suatu bentuk yang lebih bebas Kalau jantan non-Yaudi Maka bentuknya lebih bebas Tapi yang Yahudi Mengambil dari bapak-bapak mereka Sudah ya Saya lanjutkan Memang elemen-elemen hakiki Dari ibadah atau kebaptian Perjanjian lama Ditransfer atau dipindahkan Tetapi dilepaskan dari karakter Sah atau hukum nasional mereka Dan diubahkan oleh roh atau semangat Dari Injil Begitu awal pada zaman akhir Dari zaman rasul Pemujaan kegesenan yang lebih bebas Dan rohani ini tak diragukan Telah menjadi hampir bersifat universal Tetapi banyak elemen-elemen Yahudi Khususnya dalam gereja-gereja timur Tetap sampai zaman sekarang Jesu dari mana ada Liturgi itu dari mana Itu tetap dari Zaman kebaptian Zamannya Yesus dan sebagainya Itu dipakai liturginya Ya Ada berkat Ada ini Ada doa Dan dipakai Itu dipakai sampai zaman sekarang Tidak ada RTB Tapi dipakai Saya lanjutkan kata-kata Filih Fikaf Pasal 53 Beberapa bagian dari ibadah atau kebaptian Beberapa bagian dari ibadah atau kebaptian umum pada zaman rasul-rasul Adalah sebagai berikut Satu Pemberitaan Injil Saya loncapi Dua Pembacaan dari bagian-bagian dari PL Dengan eksposisi dan penerapan praktis Dipindahkan atau dialihkan Dari sinagog Yahudi Kedalam gereja Kristen Padahal ini ditambahkan Pada waktunya Pelajaran-pelajaran dari PB Artinya dari Injil-Injil Kanonik dan surat-surat rasuli Yang kebanyakan darinya ditujukan kepada seluruh jemaat-jemaat Dan mula-mula dimaksudkan untuk penggunaan umum Setelah kematian dari rasul-rasul Tulisan-tulisan mereka menjadi makin penting bagi gereja Sebagai satu pengganti bagi instruksi dan hasil tulisan Dan lebih banyak digunakan dalam ibadah atau kebaptian Daripada PL Tiga Doa dalam bentuknya yang bermacam-macam dari permohonan syafaat dan cukur Ini juga diturunkan dari Yudaisme Pada saat yang sama Penggunaan yang sering dari masmur-masmur Dan bentuk-bentuk doa singkat seperti doa Bapak kami Bisa dibawa masuk dengan kepastian dari tradisi atau kebiasaan Yahudi Dari pengarahan Tuhan berkenaan dengan model doanya Dan perasaan persekutuan yang kuat diantara orang-orang desa mula-mula Dan akhirnya dari semangat penggunaan liturgi dari Kok dua darinya Dari gereja kuno Yang tidak bisa secara begitu umum Telah berlaku Baik di timur dan barat Tanpa suatu teladan Dalam burung Baik dengan kata-kata atau tindakan Dari rasul-rasul dan orang-orang setelah rasul-rasul Bisa universal itu sudah Kalau tidak dari rasul atau orang-orang yang dekat dengan rasul Tidak memungkinkan Empat Nyanyian Suatu bentuk dari doa Ini disahkan atau diterima secara langsung atau dengan cegera Bersama-sama dengan masmur-masmur dari PL Harta yang tak ada habisnya dari pengalaman Pendidikan dan penghiburan rohani itu Dari baik suci dan sinagog Kedalam gereja Kristen Tetapi pada warisan berharga dari masa lampau ini Yang nilai sepenuhnya sekarang Untuk pertama kalinya dimengerti dan terang dari wahyu perjanjian baru Gereja Dalam semangat dari kasihnya Yang semula atau pertama Menambahkan masmur-masmur Nyanyi-nyanyian pujian Dokselogi dan berkat-berkat Kristen yang orisinal khusus Yang memberikan material yang paling kaya Untuk puisi dan musik kudus Dalam abad-abad setelahnya Lima pengakuan iman saya lewati Enam akhirnya pelaksanaan sakramen Sudah lah Sangat banyak ya Jadi kutipan di atas dari Philip Kaff ini Dua kutipan ini Saya ambil hanya bagian-bagian penting Berkenaan dengan topik yang saya bahas Dan kalau ada orang yang mau lihat sepenuhnya Di bawah saya berikan semuanya Ya banyak sekali Satu setengah halaman saya kira Kalau kutipan dalam bahasa Inggris seluruhnya Pasal 52 dan Pasal 53 Nah apa maksud saya saran-saranya dengan dua kutipan ini Dari dua kutipan yang tadi sudah saya bacakan Dan terjemahkan itu ya Terlihat Berapa atau betapa banyak Hal-hal yang diambil dari ibadah Yaudi, Sinah, Gok, Bait, Suci dan bagainya Dimasukkan dalam ibadah Kristen atau gereja Tanpa dasar ayat PB Lalu mengapa untuk persembahan persepuluhan harus menuntut dasar ayat PB Sekarang kita masuk dalam poin E Orang-orang yang anti persembahan persepuluhan mengatakan bahwa Dalam PB tak ada ajaran tentang persembahan persepuluhan Siapa bilang tidak ada 1, 9, 3, 14 Merupakan PB yang Sekalipun kata-kata persembahan persepuluhan tidak ada Tapi menurut saya mendukung persembahan persepuluhan Ya, mari kita baca ayat ini 1, 9, 13, dan 14 Tidakkah, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus Mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu Dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari mesbah itu Ini ngomong tentang jaman PB ya Angka belasnya Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil Harus hidup dari pemberitaan Injil itu Ini ngomong jaman PB Terjemahan Indonesia demikian pula Itu pada awal Edward Bless King James, ASD, dan New King James Even so Even so itu agak sukar menerjemahkan Saya sampai cari di Google Tapi terjemahannya secara sama And ASD, so also Demikian juga Berarti sama dengan terjemahan kita ya Aris dan NIV In the same way Dengan cara yang sama Jadi saudara Ini dianalogikan Disamakan Antara PL dengan PB Di dalam persoalan kehidupan Atau cara menyuplai Hamba-hamba Tuhannya Nah saudara Komentar Calvin Berkenaan dengan teks ini Saya berikan disini tertulis Tetapi ini sudah saya berikan Dalam pelajaran yang lalu Maka tidak akan saya bacakan disini Komentar Calvin tentang bilangan 18 ayat 20 Lalu dimana disitu Dia menyinggung Ibrani 7, 12 109, 13, 14 Lalu saya berikan juga komentar Calvin Tentang 109 ayat 13 Itu saya loncati begitu saja Kalau nanti terima makalah Bisa dibaca Tapi saya tidak tahu makalanya Saya berikan apa tidak Nanti bisa lihat di web atau apa Sekarang Kita lihat komentar-komentar Beberapa penafsir yang lain Terus terang Tidak semua penafsir Nafsir seperti ini Tapi banyak yang nafsir seperti ini Dan ini yang saya cari Dan saya berikan Menekankan kata-kata Demikian pula Dengan cara yang sama Albert Barnes Dalam komentarnya tentang 109 ayat 13 Argumentasi dari San Rasul disini adalah ini Karena pelayan-pelayan agama Di bawah zaman Yahudi Berhak atau sokongan Oleh otoritas dan hukum Otoritas dari Allah Fakta itu menegakkan Suatu prinsip umum Yang juga cocok Untuk diterapkan pada Injil Bahwa ia memaksudkan Bahwa pelayan-pelayan agama Harus mendapatkan sokongan mereka Dalam pekerjaan mereka Jika itu merupakan Sesuatu yang masuk akal Pada saat itu Pada PL ya Merupakan sesuatu yang Masuk akal sekarang Masa itu masuk akal Sekarang masuk akal Dulu PL masuk akal Sekarang PP masuk akal Jika Allah memerintahkannya Pada saat itu Harus dianggap Bahwa ia bermaksud Untuk menuntutnya Atau memerintahkannya Sekarang Lalu komentar Al-Werbah Tentang 1,9 Eblaf Even so Tadi ya Secara sama Dengan cara yang sama Dan untuk Alasan yang sama Dengan cara yang sama Lu yang dulu pakai apa? Persepuluhan kok Karena dengan cara yang sama Maksudnya juga Persepuluhan Sekarang kita ambil Dari pulut komentri Tafsirannya tentang 1,9 Ini dia mengatakan Dikian 4, analogi dari Keimaman atau Imamat Yahudi Ayat 13 Peraturannya adalah Bahwa mereka Yang melayani Di mesbah Harus menerima Suatu bagian Dari korban-korban Dan persembahan-persembahan Yang lain Yang secara kontan Dibawa ke PTC Maka Maka suatu sokongan Yang cukup dipastikan Dan ketetapan Atau prinsip Ilahi Yang dinyatakan Dalam peraturan kuno itu Beraku Secara Sama Terhadap Kasus Dari pelayanan Kristen Kadang komentar Dari Arthur P Ini bukan Dia bukan tulis Komentar tentang 1,9 Buku Tafsir Tidak Tapi komentarnya Memang berhubungan Dengan ayat itu Kata-kata yang Ditekankan disana Adalah Secara Sama Pada awal Dari ayat 14 Kata Persembahan Persepuluhan Tidak ditemukan Dalam kedua Ayat ini Tetapi Itu dinyatakan Secara implisit Dengan sangat jelas Dalam ayat 13 Roh kudus Mengingatkan Orang-orang kudus PB Bahwa Di bawah Pengaturan musa Membuat Persediaan Bagi pemeliharaan Mereka Yang melayani Dibayu cuci Maka sekarang Ia berkata Dalam zaman PB ini Secara Sama Ayat 15 Cara Atau jalan Yang sama Dan metode Yang sama Harus digunakan Dalam sokongan Dan pemeliharaan Dari pengkotbah Pengkotbah Injil Seperti yang digunakan Dalam menyokong Ba'it suci Dan pelayan Pelayanan Pelayanannya Pada zaman kuno Adalah Persembahan Persepuluhan Yang menyokong Pelayan-pelayan Allah Dalam zaman Perjanjian lama Secara sama Allah-Allah menentukan Dan menetapkan Bahwa pelayan-pelayannya Dalam zaman PB Akan dipelihara Begitu Karena Tafsiran Charles Hodge Tentang Satu kontos miliran Karena dia memang Tulis buku Tafsiran tentang Satu kontos miliran Ayat 13 Dia berkata Mereka yang Bekerja Dalam Ba'it suci Artinya Mereka yang Melaksanakan Pelayanan-pelayanan Kudus Mereka yang Mempertembahkan Korban-korban Mendapat makanan Mereka dari Ba'it suci Artinya Mereka mendapatkan Sokongan mereka Dari Ba'it suci Mereka Argumentasi Dengan yang Allah Buat berkenaan Imam-imam Dari 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 hukum Taurat Saya Sama Sama seperti Imam-imam hidup Dari Pai Pendeta dan Umat Pada yang terakhir Untuk memberi Umat memberi ya Dan pada yang terdahulu Pendeta dan pelayanan ya Untuk mencari sokongan Dari gereja Dan bukan dari Pekerjaan-pekerjaan Duniawi Kasus Paulus menunjukkan Bahwa ada Keadaan-keadaan Dalam mana Perintah ini Berhenti Untuk mengikat Pengkodah-pengkodah Itu adalah Perkecualian-perkecualian Yang masing-masing Dibenarkan Karena Kelayakannya Sendiri Tetapi Peraturannya Sebagai suatu Peraturan Tetap Berlaku Ya tadi Kalau Tempohari Kita sudah melihat Terus-terus kali Justru menggunakan Kasus Paulus-Paulus Kerja Amba Tuhan kerja Itu bagus 200 tahun pertama Semua Amba Tuhan kerja Bagi saya itu Konyol Dan tidak Kita biah Sekarang saudara Saya berikan Kata-kata dari John Piper Yang mengatakan Jika ditanyakan Apakah Yesus dalam PB Melanjutkan Prinsip ini Demi gerejanya Salah satu Argumentasi yang Paling kuat Bahwa ia melanjutkannya Adalah Matius 23-23 Dimana ia berkata Celakalah kamu Hai akli-akli Tolak dan orang-orang Farisi Hai kamu Orang-orang Munafik Sebab Persepuluhan Dari selase Adat manis Dan jintang Kamu bayar Tapi yang terpenting Dalam hukum taulat Kamu abaikan Yaitu keadilan Dan belas kasihan Dan kesetiaan Yang satu harus dilakukan Dan yang lain Jangan diabaikan Demikianlah Yesus menyokong Atau mengesahkan Pemberian Pasman Persepuluhan Jangan mengabaikannya Itu tidak set penting Seperti keadilan Kasih Dan belas kasihan Tetapi itu harus dilakukan Tetapi Orang bisa berkata Bahwa ia Hanya sedang Berbicara Kepada orang-orang Yahudi Dalam suatu penetapan Atau penempatan Yang pada dasarnya Adalah PL Mungkin demikian Bukan mungkin demikian Pasti demikian Itu masuk PL Saya sudah katakan tadi Tetapi Disana ada suatu Petunjuk yang lain Bahwa prinsip itu Dipelihara Atau dipertahankan Dalam gereja Mula-mula Dan Satu contoh Sembilan Etika Pasaran 14 Paulus berkata Tidak tahukah kamu Bahwa mereka yang Melayani Dalam tempat kudus Mendapat penghidupannya Dari tempat kudus itu Dan bahwa mereka Yang melayani mesbah Mendapat bahagian Mereka dari mesbah itu Dengan kepalanya Yang mengingatkan gereja Bahwa pengaturan PL Di sana Bahwa dalam Pengaturan PL Di sana Ada sistem ini Dalam mana Orang-orang lewi Yang bekerja Dari bayi suci Hidup dari Persembahan persepuluhan Yang dibawa ke bayi suci Lalu ia berkata Dalam ayat 14 Demikian pula Tuhan telah menetapkan Bahwa mereka Yang memberitakan Injil Harus hidup dari Pemberitaan Injil itu Paling sedikit Atau setidaknya Paulus sedang mengatakan Bahwa mereka Yang menghabitkan Hidup mereka Dalam pelayanan Dari firman Tuhan Firman Allah Harus disokong Oleh sisa Dari orang-orang Kesel Tetapi Jadi dikatakan Itu paling sedikit Mesti sokong ya Tapi dia lanjutkan Tetapi Karena ia menarik Perhatian Para cara Hal itu dilakukan Dalam PL Sebagai suatu model Keliatannya Memungkinkan Bahwa Pemberian Persembahan Persepuluhan Adalah garis perdoman Jika bukan Mandat Atau perintah Berotoritas Bagi orang Kristen Mula-mula Ini Menurut saya Kalau dikatakan ARTB Tidak ada Menurut saya ada 1.9.3.14 Ini Sangat bisa Dan memang Digunakan oleh Banyak penasir Termasuk Orang-orang yang cukup Top ya Calvin Charles Hotspink Dan sebagainya John Piper Sekarang Poin F Kita sudah bahas 1.9 Sekarang Poin F sudah ada Saya tidak bisa bahas Itu disini Terlalu banyak Nanti saya akan bahas Di tempat lain Sangat memungkinkan Saya tadi baca Komentar Calvin Sangat banyak ya Hampir semuanya Saya Kopas Dan saya Mesti menerjemahkan Ini setengah Hemat Tak banyak Banyaknya Menurut saya Ayat 1 Saya Kopas Untuk melihat Sekurut-urutannya Maunya Arahnya Kemana Tekst itu Dan Saya menyimpulkan Sampai saat ini Sangat Memungkinkan Bahwa Ibrani Pasal 7 Juga bisa Dijakkan Dasar Ayat PB Yang mendukung Tetap berlakunya Persembahan Persepuluhan Tapi karena itu Terlalu panjang Untuk dibahas disini Dan juga Saya belum selesai Bahasnya Maka saya akan Bahas secara terpisah Jadi nanti akan Saya buat Satu Session Tersendiri Untuk bahas Sekaligus Saya bahas Argumentasi John Owen Pada waktu Dia menafsirkan Ibrani Pasal 7 itu Dan mengatakan Persembahan Persembahan Sudah tidak berlaku Saya akan tunjukkan John Owen Dan Calvin Dalam komentarnya Sama-sama Dalam Ibrani 7 Yang mana Yang kira-kira Lebih benar Jadi itu nanti Urusan nanti Tapi disini Saya pokoknya bilang Memungkinkan Ibrani 7 Bisa dijadikan Dasar Ayat PB Untuk mendukung Tetap berlakunya Persepuluhan Karena poin G Sudah lah Sekarang kita membahas Kata-kata Yang umum Dari orang-orang Yang anti Persembahan Persepuluhan Dan mengatakan Berima juga rela Mereka biasanya Mengatakan Atau menambahkan Memang tidak ada Batas Persepuluhan Tidak ada Tapi dalam Namun PB Semua milik kita Adalah milik Tuhan Dan seluruhnya Harus kita gunakan Untuk Tuhan Sudah Dengan kata-kata ini Orang-orang yang Anti Persembahan Persepuluhan Bisa kelihatan Salih Bahkan mungkin Kelihatan Lebih salih Dari orang-orang Yang pro Persembahan Persepuluhan Saya berikan Tanggapan Pertama Orang-orang Yang pro Persembahan Persepuluhan Seperti saya Juga Mempunyai Pandangan yang Sama Jodhara Jangan pikir Orang yang pro Persembahan Persepuluhan Mengajarkan Sudah beri 10% 90% Yang mau tak Apakan Jaka UDW Tidak ada yang Ajar Sebab itu Jadi setelah Memberikan Persembahan Persepuluhan 90% Sisanya Bukannya Boleh digunakan Semau kita sendiri Tetapi Digunakan Sesuai Gendak Tuhan Dan untuk Kemuliaan Tuhan Satu Persembahan 31 tuh Mestinya Merupakan Apa ya Tujuan hidup Semua Manusia Apalagi Orang Kristen Kamu makan Kamu minum Kamu makan Apapun Lakukan Untuk kemuliaan Allah Jadi Menggunakan Duit Ini untuk Kemuliaan Allah Atau Cuma Nyenangkan Diriku Apalagi Untuk Dosa Setiap Menggunakan Uang Ini Duitnya Tuhan Aku DTTP Harus Aku gunakan Untuk Kemuliaan Dia Menyenangkan Dia Memuliakan Dia Aku Penggunaan Ini Bener Akan Selalu Setiap Menggunakan Uang Pikirkan Itu Jadi Ini Bukan Hanya Orang Yang Anti Persembahan Persembahan Ini Orang Yang Persembahan Seperti itu Sudah Mestinya Kalau ada yang Ngajarkan Lain Itu Urusan Baik Tapi Saya Jelas Tidak Ngajarkan Begitu Kedua Apakah Persembahan Untuk Tuhan Melalui Gerejanya Diserahkan Pada Kebijaksanaan Kita Sendiri Maksudnya Persentasenya Berapa Banyak Tergantung Tergantung Kebijaksanaan Kita Sendiri Kalau Persembahan Persembahan Minimum 10 Maksudnya Sudah Mau Lebih Bisa Minimum Tapi Tidak Bagaimana Batas Berarti Untuk Tergantung Kebijaksanaan Kita Sendiri Sudah Ingat Ya Kata-kata Menggunakan Seluruh Milik Atau Seluruh Uang Kita Untuk Tuhan Atau Untuk Kemuliaan Tuhan Merupakan Sesuatu Yang Abstrak Mengapa Karena Ada Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Kemuliaan Tuhan Misalnya Pertama Membeli Makanan Sehat Yang Mahal Loh Saya butuh Sehat Saya sakit Saya gak Memuliakan Tuhan Saya gak Bisa Pelayanan Makanan Sehat Terlahan Setelah Jutaan Makan Kasehat Murah Selalu Yang Sehat Mahal Yang Kasehat Murah Nah Tentu Boleh Setelah Kita Membeli Makanan Tapi Seberapa Jauh Seberapa Banyak Kita gunakan Mahal Tau-tau Puluhan Juta Bagaimana Boleh Apa Kedua Membeli Mobil Untuk Pergi Ke Gereja Ini Memuliakan Anda Untuk Pergi Gereja Untuk Pelayanan Bahkan Jemput Jemput Orang Gereja Untuk Pelayanan Tapi Berapa Persen Yang Saya gunakan Untuk Mobil Nanti Habis Semua Uang Untuk Mobil Pertama Gereja Piknik Shopping Dan Sebagainya Itu penting Refresi Kalau Tidak Stres Tidak Memuliakan Tuhan Sedang Ini Saya Sangat Bisa Tapi Membutuh Tapi Berapa Persen Itu Saya Persoalkan Berapa Persen Kalau Kita Piknik Pakai Trawas Tidak Banyak Pakai Pakai Hongkong Pakai Jepang Pakai Amerika Pakai Amerika Jalan Jalan Bulangan Lah Itu Refresi Juga Tapi Berapa Ratus Juta Lalu Berapa Bolehnya Contoh Keempat Menyekolahkan Anak Di Sekolah Yang Mahal Sekolah 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 Elek Konco Kakar Jadi Belaka Wah Ini Memalukan Tuhan Nah Sekolah 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 Sebagus Bagus Sebagus Apa Sekolah Katolik Sekolah Petra Yang Mahal Atau Sekolah Yang Internasional Lebih Mahal Lagi Sebenarnya Balasannya Dimana Yang Kelima Memberi Istri Uang Belanda Yang Banyak Supaya Kagekira Yang Sudah Pernah Kawin Saya Kira Semua Tau Nyonya Ini Mesti Jadi Ketegangan Wah Kagek Wah Ayem Ayem Cacat Pokoknya Kasih Tambah Wagek Tambah Wayem Semua Sudah Tidak Ada Geger Tidak Ada Apa Lagi Geger Memalukan Tuhan Dan Damai Damai Kan Bagus Jadi Kasih Belanja Yang Banyak Banyak Berapa Persen Dan Sebagainya Dan Sebagainya Ini Buanya Ini Mau Dicarik Contohnya Sudah Lalu Berapa Uang Yang Betul Betul Kita Persembahkan Kepada Tuhan Melalui Gerejanya Berapa Perbandingan Uang Yang Kita Gunakan Untuk Hal Hal Itu Hal Lain Itu Dan Uang Yang Betul Kita Persembahkan Kepada Tuhan Melalui Gereja Dan Apa Pelukur Yang Kita Gunakan Untuk Menentukan Perbandingan Itu Apakah Ini Diserahkan Pada Kebijaksanaan Kita Sendiri Ini Nanti Bijaksana Atau Bijaksini Ini Suka Di Ngomong Sudara Ya Ada Yang Ngatakan Tadi Pimpinan Rokudus Pimpinannya Bagaimana Nek Gak Ada Firmannya Dia Bicara Tau Kalau Yang Percaya Begitu Saya Berikan Komentar Dari Arthur Pink Lagi Dia Berkata Bikian Kata Katanya Bagus Disini Ada Sedikit Pokok Tentang Mana Tuhan Sendiri Lebih Menyimpang Daripada Tentang Pokok Pemberian Atau Persembahan Jadi Kalau Urusan Menyimpang Itu Cuma Sedikit Pokok Dimana Mereka Lebih Menyimpang Daripada Urusan Memberi Untuk Tuhan Saya Percaya Itu Orang Yang Nanti Persepulian Menurut Asis Pro Di Amerika Cuma 4% Orang 96% Nggak Nanti Jadi Ada Sedikit Pokok Tentang Mana Tuhan Sendiri Lebih Menyimpang Daripada Tentang Pokok Pemberian Persembahan Mereka Mengaku Menerima Alkitab Sebagai Kaidah Dari Iman Dan Praktek Tapi Dalam Persoalan Keuangan Kristen Mayoritas Yang Sangat Tinggi Telah Mengabekan Setelah Total Ajarannya Jelas Dan Telah Mencoba Setiap Pengganti Yang Bisa Ditemukan Atau Dipikirkan Oleh Pikiran Yang Berjual Daging Setiap Mengasihi Berusaha Menggantikan Ini Persepuluhan Katakan Misalnya 100 Juta Persepuluhan Dia Pengasihannya Ke desa Tak Masuk Bunganya Bunganya Tak Dikasih Kalau Dikasih Ini Benar Memang Saya lanjutkan Karena Itu Tak Mengherankan Bahwa Mayoritas Dari Usaha Usaha Gereja Maksudnya Pelayanan Gereja Di dunia Zaman Sekarang Mempunyai Ketidakmampuan Dan Cacat Karena Kegurangan Uang Atau Apakah Pemberian Atau Persembahan Kita Harus Diatur Oleh Perasaan Dan Dorongan Hati Yang Tiba-tiba Impuls Atau Oleh Prinsip Atau Hukum Dari Hati Nurani Itu Hanya Merupakan Suatu Cara Lain Untuk Menanyakan Apakah Allah Membiarkan Atau Meninggalkan Kita Pada Roh Atau Kecenderungan Dari Rasa Terima Kasih Dan Kemurahan Hati Atau Apakah Ia Telah Secara Pasti Menyatakan Pikirannya Sendiri Dan Menyatakan Berapa Bagian Dari Pemberian Yang Kita Harus Dibayarkan Kembali Kepadanya Pasti Allah Tidak Membiarkan Atau Secara Penuh Menyatakan Kehendaknya Alkitab Diberikan Sebagai Suatu Lampu Bagi Kaki Kita Dan Karena Itu Ia Tidak Bisa Telah Membiarkan Atau Dalam Kegelapan Berkenaan Dengan Kewajiban Dan Hak Dalam Urusan Kita Dengan Dia Atau Urusannya Dengan Kita Saya Kira Kata Kata Tidak Penting Dalam Hal Yang Begitu Penting Yang Berhubungan Dengan Perjalan Baik Atau Tidak Baiknya Gereja Lancar Atau Macetnya Gereja Saya Tidak Percaya Tuhan Meletakkan Hal Itu Dalam Kebijaksanaan Dari Orang Kristen Itu Sendiri Yang Muncul Bijaksini Kacau Semua Sudara Sekarang Saya Bacakan Kata John Pember Lagi Satu Keberatan Terhadap Pemikiran Tentang Seperti Sepuluh Dari Penghasilan Kita Sebagai Secara Khusus Merupakan Milik Allah Adalah Bahwa Semua Uang Kita Adalah Milik Allah Masmur 24 Tuhan Yang Empunya Bumi Serta Segala Isinya Dan Dunia Serta Yang Di Dalam Itu Adalah Benar Secara Mudah Tetapi Allah Itu Bijaksana Dan Tahu Atau Kenal Kita Secara Mendalam Ia Tahu Bahwa Disana Ada Sesuatu Yang Salah Dengan Seorang Suami Yang Menjawab Keluan Istrinya Bahwa Ia Tidak Memberinya Waktu Apapun Kamu Tidak Kasih Waktu Aku Dia Jawab Dengan Berkata Apa Maksudmu Aku Tak Memberimu Waktuku Semua Waktuku Adalah Milik Aku Bekerja Sepanjang Hari Untuk Dan Anak Anak Itu Mempunyai Nada Yang Kosong Atau Tidak Benar Jika Ia Tidak Memberinya Waktu Yang Khusus Ini Ilustrasi Bagus Ya Memberinya Beberapa Malam Bersama Sama Dan Beberapa Waktu Atau Kencan Tidak Menyangkal Bahwa Semua Waktunya Adalah Untuk Dia Itu Membuktikannya Kita Berikan Cuma Beberapa Hari Untuk Bersama Dia Kencan Dan Baginya Bukan Berarti Menyangkal Semua Waktu Untuk Kamu Itu Membuktikan Saya Lanjutkan Inilah Sebabnya Allah Menyatakan Satu Dari Tujuh Hari Secara Khusus Adalah Milik Allah Semua Hari Adalah Milik Dan Membuat Satu Hari Sebagai Hari Yang Khusus Membuktikan Hal Itu Dan Dan Inilah Caranya Dengan Uang Kita Dan Allah Memberi Allah Seper Sepuluh Dari Penghasilan Kita Tidak Menyangkal Bahwa Semua Uang Kita Adalah Milik Allah Itu Membuktikan Bahwa Kita Mempercayainya Memberi Persembahan Persembahan Adalah Seperti Suatu Persembahan Tetap Atau Konstan Dari Buah Atau Hasil Pertama Dari Seluruhnya Seper Sepuluh Dari Adalah Milikmu Ya Tuhan Dalam Suatu Cara Yang Khusus Karena Semuanya Adalah Milikmu Dalam Suatu Cara Yang Biasa Atau Umum Menurut Saya John Piper Memberikan Suatu Ilustrasi Yang Sangat Bagus Seorang Suami Tidak Bisa Mengatakan Semua Waktunya Adalah Milik Istrinya Hanya Karena Dia Sepanjang Hari Kerja Cari Uang Untuk Istri Dan Anak 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 Padahal Dia Tidak Memberikan Waktu Secara Khusus Untuk Perduaan Sama Juga Semua Hari Adalah Milik Tuhan Secara Biasa Atau Secara Umum Tapi Kita Harus Memberi Satu Hari Secara Khusus Untuk Tuhan Makanya Minggu Tidak Boleh Kerja Sudah Ya Orang Yang Tetap Kerja Minggu Itu Melanggar Firman Minggu Sebetulnya Bahkan Kalau Menurut Saya Pikmik Dan Sebagainya Itu Juga Tidak Boleh Shopping Tidak Boleh Mestinya Soek Luar Biasa Djalankan Semua Hari Dari Tuhan Tapi Khusus Dia Tuntut Satu Itu Dalam Hal Kuang Sama Semuanya Adalah Miliknya Secara Umum Atau Biasa Tapi Seper Sepuluh Dari Penghasilan Kita Itu Adalah Milik Tuhan Secara Khususus Saya Pernah Bicara Tentang Hal Ini Dengan Roy Dan Roy Memberikan Jawaban Yang Bagus Ternyata Hal Ini Dia Jawab Dengan Pertanya Kalau Begitu Mengapa Waktu Kita Doa Pribadi Baca Baca Firman Tuhan Pribadi Tidak Ditentukan Juga Berapa Jam Berapa Persen Dan Sebagainya Tapi Kok Diserahkan Pada Kebijaksana Orang Kristian Itu Sendiri Saya Menjawab Itu Urusan Pribadi Tetapi Hari Kebaktian Minggu Dan Semang Persepuluan Itu Berusaha Dengan Gereja Kalau Urusan Pribadi Dia Tentang Menjawab Dia Ancur Sendiri Tapi Kalau Urusan Gereja Tidak Dikasih Ketetapan Yang Ancur Gereja Bukan Pribadi Jadi Menurut Saya Itu Berbeda Sekarang Sudah Saya Tutup Saya Bisa Selesai Saya Tutup Dengan Komentar Dari John Benton Tentang Malayah 3 Ayat 8 Dan Ayat 9 Sekalipun Uang Yang Tetap Ada Dalam Kantong Pada Dasarnya Tetap Adalah Milik Allah Ini Orang -Orang Yang Tidak Berikan Persepuluhan Oh Semua Kuyakum Milik Tuhan Sekalipun Uang Yang Tetap Ada Dalam Kantong Mupada Dasarnya Tetap Dalam Milik Allah Itu Tidak Bisa Digunakan Untuk Ibadahnya Atau Untuk Memajukan Perkara Allah Dan Kebenaran Dalam Dunia Sampai Pada Tingkat Itu Kamu Sedang Merampok Pekerjaannya Dari Sokongan Yang Harus Kamu Berikan Memang Dalam Bisa Mengejar Apa Yang Tidak Kamu Berikan Dia Bisa Terima Jalan Lain Tetapi Bagaimanapun Kamu Sedang Merampoknya Dari Sokongan Untuk Ibadahnya Dan Pekerjaan Injil Ya Sudah Saya Kira Dalam Pelajaran Hari Ada Banyak Hal Yang Harus Butuh Perenungan Tidak Cukup Untuk Didenar Dan Ngerti Tapi Direnungkan Sudah Ya Kalau Kita Tidak Memberikan Persepuluhan Semua Uang Aku Tak Gunakan Tuhan Berapa Persen Yang Betul Untuk Tuhan Memang Roy Berkata Dia Bahkan Memberikan Lebih Dari Sepuluh Persen Orang Yang Rohani Seperti Roy Tidak Banyak Sudara Pada Umumnya Saya Yakin Kalau Hukum Persepuluhan Itu Dihapuskan Dia Memang Akan Katakannya Semua Uang Ku Tuhan Aku Gunakan Kemuliah Tuhan Tapi Digunakan Dalam Hal-hal Lain Itu Nanti Sudara Yang Buahnya Poin-poinnya Termasuk Kasih Uang Belanja Dan sebagainya Yang Betul-betul Digunakan Diberikan Gereja Sangat Sedikit Akhirnya Gerejanya Kacau Itukah Memuliakan Tuhan Dengan Uang Kita Jadi Saudara Apakah Persentasenya Ditentukan Oleh Kebijaksanaan Kita Sendiri Yang Tondong Pada Dosa Yang Bodoh Dan Gampang Sekali Ditipu oleh Seton Atau Tuhan Berikan Rumus Harus Sekian Minimum Saya Kalau Tidak Percaya Penghapusan Persepuluhan Kita Akan Sambung Pada Kalian Akan Datang Dan Saya Akan Membahas Tentang Seremonial Law Dan Moral Law Satu-satunya Kemungkinan Persepuluhan Dihapuskan Kalau Kita Bisa Membuktikan Itu Termasuk Seremonial Law Dan Saya Sangat Meragukan Itu Bisa Dibuktikan Saya Saya Akan Buktikan Sebaliknya Dan Itu Pelajaran Minggu Depan Perbandingan Apa Seremonial Law Lalu Persepuluhan Termasuk Yang Mana Dan Sebagainya Itu Kan Saya Bahas Kalau Tidak Termasuk Seremonial Law Berarti Dia Berlaku Terus Hanya Kalau Bisa Dibuktikan Secara Tak Diragukan Bukti Saya Pasti Masuk Seremonial Saya Akan Dukung Hapus Tapi Saya Bisa Dibuktikan Jadi Itu Pelajaran Minggu Depan Yang Sampai Di Sini Dan Kita Masuk Dalam Acara Persembahan Hampir Dua Jam Sampai Dibuktikan 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 Tidak Dibuktikan Terima kasih telah menonton